Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik gimana kabarnya ini pagi-pagi ini Bogor hujan terus nih dari tadi malam Iya Pak Mudah-mudahan semua pada sehat ya Amin Baik kita akan melanjutkan Kita akan melanjutkan materi hari ini ya Dengan presentasi ya Jadi kemarin kita sudah membagi kelompok Kemudian kita sudah memilih beberapa jurnal yang akan kita telah Yang akan kita bahas sama-sama ya Jadi disini presentan jangan grogi ya Jangan grogi dan ini kita sama-sama ini aja sharing ya Sama-sama sharing kebetulan Supaya memudahkan di dalam kita membahas Atau berdiskusi maka setiap kelompok itu Mengangkat satu topik Satu jurnal ya untuk dibahas Jurnal untuk dibahas sehingga nanti bisa menjadi bahan untuk diskusi bersama begitu ya Jadi disini presentan jangan merasa Apa Harus tahu semua gitu ya Atau harus bisa menjawab semua Bahwa ini sama-sama karena kan ini kan bukan tulisan yang kita buat sendiri ya Jadi tulisan orang lain Kita coba Membahas atau mencoba melihat itu dari perspektif penulis ya Tentu ini sulit ya Jadi kita Bukan sebagai penulis Dan kemudian kita Diminta untuk Mengkaji tulisan orang lain gitu Jadi Ini sebagai bentuk latihan ya Karena nanti Ketika kita akan Mulai dengan skripsi Tentu nanti akan banyak Bergelut ya Dengan Referensi-referensi Yang nanti perlu kita telah Untuk nanti digunakan sebagai bahan untuk kita menulis skripsinya Jadi ini Anggap ini sebagai satu latihan ya Sebagai satu latihan Persiapan untuk nanti menulis skripsi yang sebenarnya gitu Baik Untuk Persentasi hari ini Kita akan batasi ya Batasi dalam arti Satu kelompok Persentasinya Sekitar 20 menit ya Kemudian Itu Sudah mencakup semua ya Persentasi Kemudian Nanti ada sesi tangan jawab 5 menit Kurang lebih Jadi nanti Kurang lebih satu kelompok itu Diberi waktu 25 menit Ya Karena ada 4 kelompok Jadi lumayan banyak nih ya Apa Kelompok yang akan presentasi Jadi Supaya Tidak Terlalu Apa Menghabiskan waktu ya Untuk satu kelompok Jadi dibatasi Satu kelompok Masimal 25 menit 20 menit untuk presentasinya Kemudian 5 menit untuk Tanya jawabnya Ya Mungkin kita mulai dengan kelompok Kelompok 4 ya Kelompok pertama adalah kelompok 4 Kemudian Persentannya Eh apa Opponentnya Opponentnya Kalau tidak salah Kelompok 1 ya Eh Kelompok 2 Opponentnya Kelompok 2 Jadi Presentanya ada kelompok 4 Opponentnya kelompok 2 Maka kelompok 2 ini Silakan Menyimak ya Dan kemudian Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan Boleh Diajukan Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas Bisa diajukan langsung ke Kelompok 4 Langsung aja Bisa share screen ya Bisa share screen ya Pak Ya silakan Ya silakan dimulai presentasinya ya Baik Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Selamat pagi juga untuk Pak Fajar Terima Sebelumnya Saya berterima kasih kepada Pak Fajar Karena sudah mengizinkan kelompok 4 Untuk presentasi pada hari ini Dan disini saya Bela Fabiola Selaku moderator Dan kelompok 4 ini Yang akan mempresentasikan Hasil diskusi telah jurnal Yang berjudul Potential Future Malaria Transmission In Odisha Due to Climate Change Next slide Nah disini Anggota kelompok 4 itu Ada Dian Anggraini Aisyah Ayu Dianti Anggraini Ardiana Ativa Nur Aini Dan saya sendiri Bela Fabiola Gunawan Next slide Disini pembahasan kami Yang pertama itu ada pendahuluan Kedua tujuan Tiga hipotesis Empat metode penelitian Lima hasil penelitian Enam bias penelitian Dan yang ketujuh itu Keterbatasan dan kelebihan Disini ada pendahuluan awal Penyakit malaria ini Ditularkan melalui faktor Yang dipengaruhi oleh perubahan iklim Terutama di masa depan Nah peningkatan penularan malaria ini Dipengaruhi oleh perubahan suhu dan cuaca hujan Dari beberapa hasil penelitian Menunjukkan bahwa hasil iklim Memiliki dampak besar terhadap penyakit Yang ditularkan melalui faktor Suhu dan curah hujan ini Akan menjadikan peningkatan intensitas Perkembangan biakan nyamuk Sehingga tersebut dapat menyebabkan Peningkatan malaria Lalu ada rumusan masalah Model factory yang digunakan Untuk memperkirakan dampak perubahan iklim Terhadap penularan malaria Yang terfokus pada wilayah malaria Tertentu seperti Odisha Karena di wilayah tersebut Terdapat kasus malaria Sebesar 26,9% Pada periode dasar Dilakukan tahun 1975 Sampai 2005 Dan periode proyeksi masa depan Pada tahun 2005 Sampai 2035 Dan 2035 Sampai 2065 Serta 2065 Sampai 2095 Nah dilakukan selama musim panas Dan musim dingin Karena hal tersebut Sangat penting dilakukan Penilaian iklim di masa depan Dari prevalensi malaria di Odisha Sebab wilayah tersebut ini Telah menyumbang sekitar 43,06% Kematian akibat malaria Lalu disini ada tujuan Tujuan utama dari penelitian ini Untuk memperkirakan dampak Perubahan iklim Terhadap penularan malaria Di negara bagian Odisha Lalu hipotesis penelitiannya itu Terdapat hubungan antara Perubahan iklim Dengan meningkatnya Penyakit ular vektor malaria Yang wilayahnya ini Berada di daratan tinggi Dan lintang yang lebih tinggi Lalu disini Metode penelitiannya ini Menggunakan Metode eksperimental Dengan model factory Untuk mensimulasikan Dinamika malaria Berupa perkembangan vektor Dan puncak penularan malaria Pada musim yang berbeda Pengumpulan data ini Melalui input harian Curah hujan harian Suhu dan kepadatan populasi Analisis dari hasil tersebut ini Meliputi validasi model Distribusi bulanan Dan musiman Untuk periode proyeksi mendatang Selanjutnya ini Akan dijelaskan oleh teman saya Jangka waktu penelitiannya Itu ada periode dasar Dilakukan tahun 1975 Sampai 2005 Dan periode proyeksi tahunan Pada tahun 2020-an 2050-an Dan 2080-an Nah penelitian ini Dilakukan selama musim panas Dan musim dingin Di wilayah Odisha, India Kriteria dan cara pembinaan sampelnya itu Menggunakan data curah hujan Sungguh rata-rata Kepadatan nyamuk Atau kepadatan vektor Dan lajuin kolusi Entomologis atau EIR Dalam jumlah gigitan infektif Per orang atau per hari Nah kajian perubahan iklim ini Sehubung dengan perubahan suhu Dan curah hujan Serta perubahan terkait Dalam kepadatan vektor Dan EIR Telah diestimasi Dengan membandingkan data dasar Dengan data mendatang Yang dihasilkan dari model factory Confounding penelitiannya itu Penelitian ini menyebutkan bahwa Confounding potensialnya adalah Curah hujan dan suhu Populasi penelitiannya Menggunakan data input harian Untuk curah hujan harian Suhu Dan data kepadatan populasi manusia Untuk seluruh Indonesia Dalam pengaturan eksperimental Saat menjalankan factory Model dinamis Pajanan penelitiannya itu Yaitu penyakit vektor Seperti malaria Merupakan salah satu penyakit Yang dapat disebabkan Oleh perubahan iklim Pengontoran confoundingnya itu Penelitian ini Tidak menjelaskan Di dalam artikel Bagaimana mengontor Confounding variable Hubungan exposure Dan outcome-nya Yaitu exposure Pada penelitian ini Yaitu nyamuk Dan outcome Yaitu malaria Perubahan iklim Berdampak langsung Pada penelitian malaria Dan peningkatan suhu Dan curah hujan Lebih kondusif Bagi perkembang biakan Nyamuk Dan menyebabkan Peningkatan frekuensi Dan intensitas Penyakit malaria Hasil penelitiannya Di sini Ada hasil penelitian Pada pengamatan Model IMD Selama periode 1975 Sampai 2000 Lebih utamanya itu Pada bulan Juni Hingga September Dengan melihat Curah hujan Temperatur Kepadatan nyamuk Dan IIR Bahwa semakin Gelap warnanya Semakin tinggi juga Curah hujan Temperatur Kepadatan nyamuk Dan IIR tersebut Next Di sini juga Ada pengamatan IMD Selama periode 1975 Sampai 2000 Pada bulan Oktober Hingga Desember Bisa dilihat Gambarnya Pada sebelah kiri Next Selanjutnya Akan dipresentasikan Oleh Aisyah Selanjutnya Di sini ada Parameter Parameter T2M Atau suhu Dengan bias Minus 0,79 Dan RMSE Atau Route Man Square Errornya itu Di 1,0 Di 1,30 Dan kesalahan modelnya Ada di 2,99 Dan parameter Hujan turun itu Biasanya ada Minus 0,41 Dengan RMSE 3,08 Dan kesalahan model 10,64 Parameter I.I.R. Itu biasanya ada di Minus 0,16 RMSE 0,30 Dan kesalahan modelnya 35,6 Untuk parameter Faktornya Dengan bias Minus 0,01 RMSE 0,01 Dan kesalahan modelnya 34,8 Ini untuk Statistik validasi Modul untuk Periode 1975 Sampai 2005 Dan presentasi Perubahan Yang diproyeksikan Dengan mengacu Pada periode Historis Di tahun 1975 Sampai 2005 Itu ada Parameter Hujan musim Mugur Di tahun 2020 Dengan 3,38 Di tahun 2050 Itu ada 11,16 Dan di 2080 Ada 17,47 Parameter I.I.R. Di tahun 2020 Minus 16,50 Di tahun 2050 Minus 29,33 Dan di Tahun 2080 Minus 37,55 Parameter Faktor Di tahun 2020 Itu di 18,72 Di tahun 2050 Di 32,86 Dan di Tahun 2080 Di 36,85 Disini Disini ada Nilai rata-rata Bulanan dari Parameter Yang disimulasikan Di seluruh Odisha Sesuai Dengan Empat Irisan Waktu Yaitu Ada Historis 2020 2050 Dan 2080 Bisa Dilihat Di Gambar Dengan Main Temperature Itu Paling Tinggi Di Bulan Mei Di Tahun 2080 Dan Di Rainfall Itu Ada Di Bulan Agustus Di Tahun 2080 Juga AIR Di Paling Tinggi Ada Di Bulan September Paling Tinggi Itu Di Historikal Dan Faktor Density Itu Paling Tinggi Di 2080 Dan Disini Juga Refactree Mensimulasikan Empat Parameter Untuk Periode 2020 2050 Dan 2080 Selama Musim Hujan Musim Panas Tepatnya Di Bulan Juni Sampai September Bisa Dilihat Di Sebelah Gambarnya Untuk Di Tahun 2020 2050 Dan 2080 Selanjutnya Faktor Menimulasikan Empat Parameter Untuk Periode 2020 2050 Dan 2080 Selama Musim Hujan Dingin Tepatnya Di Bulan Oktober Sampai November Bisa Dilihat Di Sebelah Juga Untuk Gambarnya Selanjutnya Hasil penelitian Menunjukkan Bahwa Perubahan Suhu Dan Curah Hujan Di Masa Mendatang Dapat Mempengaruhi Potensi Perubahan Penularan Malaria Di Odisha Model CCSM4 Yang Di Input Dalam Model Factory Memproyeksikan Peningkatan Suhu Dan Curah Hujan Di Masa Depan Di Sebagian Besar Wilayah Odisha Dan Ditemukan Bahwa Perubahan Suhu Dan Curah Hujan Di Masa Depan Berpotensi Meningkatkan Kepada Tanyumuk Dan Menurutkan IAR Pada Akhir Tahun Hasil Dapat Digeneralisasi Di Wilayah Lain Karena Baik Faktor Risiko Mampu Protektor Sama-sama Tersiri Wilayah Mana Di Bumi Untuk Biasa Penelitiannya Root Min Square Error Atau RSME Korelasi Dan Kesalahan Antara Keluaran Model Factory Yang Dipaksakan Dengan Pengamat TNND Dan Keluaran Model Factory Yang Dipaksakan Dengan Model Iklim CCS M4 Untuk Semua Parameter Suhu Dan Curah Hujan Dengan Keperapatan Vektor Dan IAR Adalah Dihitung Untuk Menilai Kinerja Model Factory Untuk Keterbatasan Penelitiannya Risiko Prevalensi Malaria Terus Tinggi Di Distrik Pedesaan Odisa Yang Berputan Dan Terpencil Dimana Peluncuran Beberapa Strategi Pengendalian Sehingga Beberapa Tahun Terakhir Sejauh Ini Belum Memperbaiki Situasi Secara Signifikan Selanjutnya Akan Digaskan Oleh Teman Saya Angrik Suaranya Tidak Ada Tidak 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 Oke, mungkin saya bisa ambil alih dulu untuk dari kelebihan penelitian, penelitian ini menggunakan metode V3. Dalam penelitian ini, menstimulasikan dinamika malaria berupa perkembangan faktor dan puncak penularan malaria pada musim berbeda di Odisha. Salah satu makalah peneliti sebelumnya telah menggunakan model dinamika faktori untuk menyelidiki dinamika penularan malaria di Odisha. Lalu studi pertama di wilayah Odisha yang memfokuskan penularan malaria di masa depan pada skala spasial dan temporal menggunakan model malaria dinamis. Di sini ada kerangka konsepnya, di mana parameter iklimnya itu terdiri dari suhu, curah hujan, kepadatan nyamuk, tingkat inokulasi entomologi, lalu menyebabkan penularan malaria di Odisha yang disebabkan oleh parasit plasmodium falasifarum. Di sini ada jurnalnya, abstraknya itu. Jurnal ini telah memiliki struktur yang lengkap. Secara eksplisit membuat judul, nama, dan istasi penulis, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Ada pun bagian yang secara implisit tertentu yaitu tujuan yang tergabung di dalam pendahuluan. Jurnal juga telah membuat aspek 5W1H. Secara keseluruhan, jurnal tersebut ke dalam jurnal scientific report, termasuk jumlah kata di dalam abstrak itu lebih dari 200 kata, dan telah mencakup 4 komponen yaitu pendahuluan metode hasil dan kesimpulan. Di sini, lalu di dalam pendahuluan itu ada pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa penyakit malaria ini ditularkan oleh faktor yang dipengaruhi oleh perubahan iklim terutama di masa depan. Lalu metodenya yang sudah dijelaskan yaitu eksperimental dengan menggunakan model untuk penelitian seperti LMM underscore LO, MIASMA, FECTRI, UMEA, dan MARA. Lalu hasilnya, hasil penelitian disajikan dalam bentuk gambar, tabel, dan grafik. Lalu di sini diskusi terdapat pengurangan malaria di sebagian besar wilayah Odisha secara konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya. Salah satunya itu penelitian oleh Diman et al. Tahun 2018 menunjukkan bahwa mungkin terdapat pengurangan penularan malaria di Odisha. Lalu ada kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu mengetahui potensi penularan malaria di masa depan akibat perubahan iklim di Odisha. Lalu ada tinjauan pustaka. Di sini malaria merupakan penyakit akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoa genus plasmodium dengan manifest berupa anemia, demam, dan pembesaran nipah. Ada empat jenis spesies parasit malaria yaitu plasmodium falasivarum, plasmodium vivax, plasmodium malariae, dan plasmodium ovale. Selanjutnya akan dijelaskan oleh tinjauan saya. Masih nggak kedengeran, Anggrek. Masih nggak kedengeran, Anggrek. Yang pertama yaitu plasmodium falasivarum merupakan parasit malaria yang paling sering menyebabkan penyakit berat. Lalu yang kedua yaitu malaria berat merupakan sindrom komplikasi yang ditentukan oleh fakal parasit dan inang. Yang ketiga yaitu untuk dapat bertahan dalam tubuh manusia, plasmodium ini melakukan beberapa mekanisme untuk lolos dari sistem imun, inang, dan atau obat anti-malaria. Lalu yang keempat yaitu parasit juga melakukan variasi antigen yang tidak terbatas dengan melakukan perubahan ekspresi antigen pada permukaan eryterosit terinfeksi. Nah, di sini ada jalur masuk ke plasmodium falasivarum. Yang pertama yaitu plasmodium ini terjadi di dalam tubuh nyamuk. Apabila nyamuk anopeles, betina menghisap darah yang mengandung gametosit. Lalu yang kedua, pembuahan terjadi karena masuknya mikro gamet ke dalam mikro gamet untuk membentuk zigot. Yang ketiga yaitu zigot merubah bentuk seperti cacing pendek disebut okinet yang dapat menembus lapisan epitel dan membran basal di iting lampu. Yang keempat, di tempat ini okinet membesar dan disebut okista. Lalu selanjutnya di dalam okista dibentuk ribuan sporozoid dan beberapa sporozoid menembus kelenjar nyamuk. Dan bila nyamuk menggigit atau menusuk manusia, maka sporozoid masuk ke dalam darah dan mulailah siklus ekstra eryterositik. Di sini ada patogenesis, proses metagenesis plasmodium dalam tubuh nyamuk atau sporogoni. Plasmodium melakukan reproduksi secara seksual, lalu spora berubah menjadi makro gamet dan mikro gamet, kemudian bersatu dan membentuk zigot yang menembus dinding usus nyamuk. Di dalam dinding usus tersebut, zigot akan berubah menjadi okinet, okista, sporozoid, kemudian bergerak menuju kelenjar liur nyamuk, lalu sporozoid akan menghasilkan secara seksual yang akan masuk dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk. Next, proses metagenesis. Metagenesis plasmodium dalam tubuh manusia, sporozoid masuk ke dalam darah manusia dan menuju ke sel-sel hati. Lalu sporozoid akan membelah dan membentuk ke merozoid. Merozoid akan menyerang atau menginfeksi eryterosit. Di dalam eryterosit, merozoid akan membelah diri dan menghasilkan lebih banyak merozoid. Merozoid ini dapat juga membentuk gemetosit apabila tersisap oleh nyamuk pada saat menggigit, sehingga siklusnya akan terulang lagi dalam tubuh nyamuk. Lalu ada tingkat inokulasi endromologis. Peningkatan populasi plasmodium di suatu wilayah endemik pada suatu waktu tertentu akan bersinergi dalam peningkatan status nyamuk sebagai faktor malaria dan penentu laju inokulasi entomologi, yang secara tidak langsung menjadi parameter entomologis keberhasilan tindakan operasional pengendalian malaria. Oke, baik. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Lalu untuk teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan kritik dan saran, bisa open mic atau untuk kelompok opponent ya, kelompok dua bisa open mic atau bisa kirim lewat kolom chat. Terima kasih. Ya, silahkan aja langsung kelompok dua untuk mengajukan pertanyaannya. Apabila masih ada yang kurang jelas? Terima kasih. Ya, kalau misalnya belum mungkin saya ingin pertama terkait dengan ini ya, terkait dengan makalahnya. Ini saya, apa mungkin filenya rusak atau gimana ya? Jadi saya buka filenya ini, untuk pelan jurnalnya, tidak ada data rusakannya ya? Atau filenya rusak ya? Mungkin coba dikirim PDF-nya ya? Saya coba buka nih, daftar pustaka-nya hilang atau gimana ya? Kosong. Yang dari makalah kita, Pak. Iya. Dari makalahnya. Nah, kemudian saya tidak melihat ada ini ya. Jadi kan ini tinjuan pustaka itu sebetulnya adalah diambil ya. Tinjuan pustaka itu diambil dari referensi-referensi yang ada. Apabila kita mengambil dari referensi yang lain, maka perlu ada di sini kutipannya gitu. Jadi misalnya, suhu itu misalnya berhubungan dengan penyakit malaria ya. Terus kemudian, apa namanya? Perkembangan ini terkait dengan perkembangan optimum nyamuk misalnya gitu ya, 25 derajat sampai 27 derajat. Nah, ini kan sebenarnya ada sumbernya ya. Jurnal siapa yang mengatakan ini gitu. Kan tidak mungkin kita ya yang mau menyampaikan ini kan gitu. Nah, ini harus disampaikan di dalam kutipannya ini. Misalnya, saya coba share screen ya. Nah, ini harusnya ada ini. Apa? Di sini nih. Misalnya ini kan ada satu pernyataan ya. Bahwa suhu rata-rata optimum untuk kemangan nyamuk itu adalah 25 sampai 27 derajat. Celcius. Nah, ini perlu ada. Di sini ada bagian di sini nih. Di akhirnya ini ada kutipannya dari siapa. Misalnya, Bambang. Bambang 2022 misalnya gitu ya. Ini kan harus ada. Kemudian saya juga melihat di sini penjalan pustaka ini sebenarnya. Nah, ini seperti ini juga. Gambar ini sumbernya dari mana gitu ya. Ini masih belum lengkap ya. Jika sebenarnya sudah bagus ya. Ini sudah, saya seyakin ini sudah, ini ngambil dari sumber ya. Apa-tanya. Ada referensinya gitu ya. Cuman mungkin belum dimasukkan di sini gitu. Ya. Ini apa, ini harus disini. Penjalan pustaka itu isinya adalah pendapat orang lain. Dari penelitian orang lain. Dan karena di itu pendapat orang lain, maka kita harus mencantumkan sumber dari mana. Ya. Jangan lupa ya. Karena kalau ini lupa, misalnya ini skripsi ya. Menulis seperti ini, kemudian tidak ada referensinya. Maka kita akan dianggap lagiat. Karena kita lupa ya. Bukannya nggak boleh ya. Boleh, sangat boleh. Bahkan kita harus dianjurkan untuk menuliskan dari sumber ya. Dari berbasis sumber gitu. Berbasis referensi. Tapi kita jangan lupa untuk mencantumkan sumber dari mana gitu. Kalau ini kan seolah-olah jadi kita yang mengatakan ya. Karena sebenarnya kan bukan gitu. Nah ini hati-hati ya. Jadi kadang-kadang orang-orang terjelat lagi adis sumber itu karena keteledoran ya. Karena bukan-bukan disengaja. Tapi keteledoran dalam arti mereka lupa untuk mencantumkan sumber dari mana gitu. Jadi misalnya ini kata-katanya misalnya Smith misalnya gitu ya. Nah ini harus disantumkan yang Smith 2022 misalnya gitu ya. Nah ini kemudian di bawahnya nanti ada referensinya. Di sini di data pustaka ya. Di sini ada Smith. Nah ini saya nggak tahu kenapa kosong ya. Apa karena ini ya apa. Baiknya sih kalau misalnya mengirimkan itu dalam bentuk PDF ya. Sehingga khawatir kalau misalnya dalam bentuk Word ini. Karena di saya itu misalnya reference managernya on ya. Aktif di Word-nya. Maka dia tidak akan bisa mendetect ini. Karena ini kan sebenarnya jurnalnya kan ada di komputernya masing-masing ya. Bukan di komputer saya gitu. Jadi ketika misalnya ini masuk. Maka dia akan kayak error gitu. Karena referensinya jurnalnya tidak ada di komputer saya kan gitu. Jadi mungkin ini salah satu. Mungkin itu penyebabnya ya. Jadi nanti kalau misalnya mau mengirimkan. Kirimkan dalam bentuk PDF aja. Bentuk PDF. Sehingga nanti apa yang disave di komputer teman-teman itu akan tersave juga dan bisa nanti tampil di sini. Mungkin ini masukkan dari saya ya. Jadi ini sudah bagus sih sebetulnya. Sudah cukup lengkap ya di tempatnya. Makanya kurangnya itu adalah referensinya. Belum ada mencantumkan ini kata-kata siapa. Atau ini berasal dari penelitian siapa gitu. Jadi mungkin itu ya ditambahkan. Iya Pak. Mohon maaf sebelumnya untuk daftar pustakannya. Di kami ada Pak. Cuman emang kita belum menyantumkan untuk kutipan-kutipannya itu di akhir kalimatnya itu. Jadi kita perbaiki dulu aja ya Pak. Itu pake apa nanti kutipannya? Kan ada aplikasinya ya Mendeley atau apa gitu. Biasanya pake apa? Dari Wordnya sendiri Pak. Iya di Word. Iya di reference. Gak pake Mendeley. Pakainya apa? Yang di reference-nya langsung. Iya yang di insert. Yang bibliografi gitu gitu. Emang gak pake Mendeley ya? Kalau di purpose-nya pake apa biasanya? Yang oleh purpose-nya diajarkan pake apa aplikasinya? Oke baik Pak. Nanti diperbaiki aja pake Mendeley ya Pak. Pake itu aja karena apa ya? Kalau misalnya langsung pake reference ini dia tidak. Saya gak tau ya. Dia Mendeley itu kan dia nyimpan ya. Dia nyimpan semua referensi kita di dalam satu folder gitu. Jadi ketika kita berusaha contoh ya. Saya pake Mendeley ya. Saya coba dulu dulu. Supaya sharing aja ya. Nah betulnya saya pake EndNote. Sama aja sih EndNote. Kelihatan ya. Nah nanti kalau misalnya kita pake EndNote ini nanti kita bisa. Ini salah satu bentuk reference manager ya. Jadi ada Mendeley, ada EndNote, ada Zotero namanya. Nah cuma nanti ditanyakan ke purpose-nya ya. Saya rasa sih purpose-nya punya itu ya. Dan bisa mengajarkan juga gitu. Nah ini nanti kita bisa ini. Bisa apa namanya? Bisa membuat grup-grup ya. Jadi jurnal itu bisa kita kelompokkan. Jadi nanti sebenarnya ini bagus nanti kalau untuk persiapan nanti untuk menulis skripsi ya. Jadi mana yang nanti masuk bab pendahuluan, mana yang masuk bab pinjauan pustaka gitu ya. Jadi nanti disini nanti kita bisa memasukkan ini gitu ya. Kita bisa kelompok-kelompokkan seperti ini gitu. Nah kalau dengan adanya reference manager maka akan lebih bagus nanti. akan lebih apa, teratur ya filing-nya, pengarsipannya. Jadi kita sudah ada disini gitu. Ini kurang lebih seperti ini ya. Nah ini misalnya. Nah misalnya gini ya. Nah misalnya ini kan. Nah saya cek disini. Nah ini saya copy ya. Saya copy gini. Terus kemudian saya taruh di word ya. Nah begini ya. Misalnya contohnya begini ya. Contohnya begini. Nah kemudian masuk ke word. Ini masuk ke apa. Nah. Ini ya. Nah misalnya tadi kan yang ini ya. Nah ini saya klik ini aja langsung nanti muncul disini. Nah gitu. Jadi otomatis. Jadi kita nggak perlu menulis manual. Jadi langsung muncul nih. Ini tergantung modelnya ya. Kebetulan saya nulisnya begini. Bisa aja nanti kita settingnya modelnya jangan bukan yang ini. Tapi misalnya pakai yang biasa itu Harvard ya. Kalau yang biasa. Yang ada namanya itu. Nah. Nah bisa kayak gini. Jadi otomatis nanti style itu bisa kita ganti ya. Tergantung dari dosennya maunya yang mana. Itu mudah. Itu kemudahannya. Kalau misalnya kita kan menggunakan reference manager ya. Apakah itu end note. Atau apakah itu mind delay. Dan nanti kita ketika kita ada kutipan seperti ini. Kita mudah. Ya mudah untuk mengutipnya. Kemudian nanti langsung data kutipan. Langsung bisa kita buat juga otomatis ya. Dengan kita membuat ini. Jadi kayak gitu. Jadi jangan manual ya. Manual nanti kalau misalnya manual itu nanti susah kita untuk mengubah dari satu style ke style yang lain. Dari satu gaya ke gaya yang lain gitu. Dan kita nggak punya arsipnya juga kalau bisa kita manual kan gitu. Nah bagusnya memang menggunakan aplikasi mind delay ya. Atau misalnya end note. Kemudian ditanyakan deh ke purpose-nya ya. Biasanya purpose kalau di FKMUI itu purpose-nya yang hasilannya yang menjadi. Pengajar dan juga pelatih untuk aplikasi-aplikasi itu gitu. Nah cuma nanti ditanyakan ya. Supaya nanti bisa membuat referensinya itu otomatis gitu. Tidak manual satu-satu kita tulis. Saya kira seperti itu ya. Nah ini nanti sangat berguna ketika nanti kita menulis skripsi. Kita tidak perlu membuat. Kan nanti deskripsi itu nanti bisa puluhan ya. Bisa puluhan referensi. Repot juga kalau misalnya kita ketik satu-satu kan begitu. Tapi kalau misalnya ada aplikasi kan tinggal klik nanti langsung keluar. Ini ada daftar pustakanya. Nah ini udah sesuai standar ya. Jadi kita nggak perlu. Ini kalau misalnya kita buat daftar pustaka dengan begini. Kita tinggal sampaikan aja ke doseri misalnya. Pak, bu, saya buatnya dengan menggunakan aplikasi reference manager ini. Misalnya gitu. Nah dia nanti beliau nggak akan terlalu banyak bertanya. Karena ini memang standar ya. Sudah standar. Jadi kita nggak perlu lagi ngecek. Apa namanya. Satu persatu benar nggak gitu ya. Karena kan sudah sesuai dengan otomatis berdasarkan aplikasinya gitu. Mungkin itu ya. Kayaknya ada pertanyaan tuh di chat box ya. Boleh silahkan dijawab. Kelompok kami izin berdiskusi sebentar dulu ya Pak. Ya silahkan. Terima kasih. Altyazı M.K. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah jelas Latifah, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan selanjutnya. Pertanyaan yang berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul. Pertanyaannya, tolong jelaskan ciri-ciri dari seorang yang telah terinfeksi penyakit malaria dari empat parasit di atas. Jawabannya itu, gejala malaria mulai muncul setidaknya dalam turun waktu 10 hingga 15 hari setelah tergigit nyamuk, sedangnya anopoles ataupun terpapar. Beberapa gejala malaria itu ada demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat, lemas, pegalinu, gejala anemia atau kurang darah, mual atau mutah. Bagaimana Nurul untuk jawabannya? Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Pak Isha. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, disini saya akan menjawab pertanyaan dari Miftah. Karena Miftah menanyakan penanggulangan malaria di negara tersebut dari perubahan iklim. Jadi kan karena penanggulangan malaria-nya tadi sudah ditanyakan dan sudah dijawab oleh teman saya. Nah, disini mengatasi dari perubahan iklimnya itu sendiri. Jadi dapat dilakukan dengan menanam pohon, melestarikan lingkungan, melarakan reduce, reuse, dan recycle, serta mengurangi untuk penggunaan kendaraan pribadi. Bagaimana Miftah? Baik, sudah jelas, Dian. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sudah terjawab semua, Pak? Mungkin nampain sedikit ya. Terkait dengan perubahan iklim, tentu kita bisa beradaptasi. Beradaptasi dari perubahan iklim. Salah satu bentuk adaptasinya adalah dengan kita melihat pola perubahannya. Jadi kalau misalnya tadi, kalau tidak salah di dalam jurnal itu ya, di hasil, itu dibahas terkait dengan... Ini ya, disini. Disini kalau tidak salah ada, saya tadi membaca ya. Disini bagian mana saya lupanya. Conclusion atau hasil ya, result. Disini... Ini ada beberapa... Kalau tidak salah tadi saya baca, ada peningkatan ya, peningkatan curah hujan. Ini di grafik kelihatan. Jadi peningkatan curah hujan itu di periode ini ya, Agustus, September kalau tidak salah. Kemudian... Perubah peningkatan dari AR juga adalah pada bulan-bulan ini ya begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah memahami pola ini ya, sebaiknya pada bulan-bulan ini kita lakukan tindakan antisipatif ya. Jadi misalnya kita memperbaiki lingkungan ya, kreinase diperbaiki misalnya, terus kemudian juga sanitasi ya, sanitasi lingkungan, bersih-bersih gitu ya. Jadi dengan kita melihat pola ini ya, pada bulan-bulan ini, maka kita bisa lebih awal melakukan antisipasi. Misalnya dari bulan Mei, bulan Juni kita sudah mulai antisipasi tingginya curah hujan pada periode Agustus, September ya. Agustus, Juli, Agustus, September ya. Karena itu nanti akan berdampak pada peningkatnya IER. IER itu kan etymological, apa ya tadi ya, terkait dengan nyamuk ya. Jadi nyamuk itu berkembang biaknya itu banyak di bulan ini. Karena habitatnya itu situasi ya, situasi lingkungannya itu mendukung ya terhadap perkembangan itu. Nah itu kita harus lihat itu dan kemudian juga lihat nih, vektor density-nya pada bulan-bulan ini juga kan tinggi. Jadi bisa dikatakan rainfall, curah hujan itu berpengaruh terhadap tingginya IER, kemudian juga berpengaruh terhadap tingginya kepadatan vektor. Kurang lebih seperti itu. Jadi pada bulan-bulan ini sebenarnya kita harus lebih waspada ya. Jadi mulai dari bulan Juni sampai September lah, atau sampai Oktober lah kurang lebih ya. Nah jadi kita harus hati kosol dan ini bulan-bulan tingginya kasus kemungkinan ya, tingginya kasus malaria karena apa? Karena IER-nya tinggi, kemudian juga vektor density-nya tinggi. Dan ini bisa dideteksi dengan kita melihat misalnya cuaca, ini belum mulai sering hujan misalnya gitu. Nah itu kita harus antifasir dari situ. Jadi dengan kita mengamati perubahan iklim, sebenarnya kita bisa melakukan tindakan-tindakan antresipasi terhadap timbulnya outbreak ya, atau apa namanya, KLB malaria di wilayah itu. Nah ini berlaku universal ya, jadi kita bisa lihat juga di daerah-daerah lain juga, kalau DKI Jakarta, kalau di daerah Jawa Barat ya, Jawa Bangin Barat itu kan sekarang ini mulai hujan nih, bulan-bulan Desember ya, Januari-Desember. Nah itu hati-hati, karena nanti bisa aja sekitar bulan Februari-Maret itu nanti akan ada kasus debati yang tinggi. Jadi memang kita bisa melihat itu ya, melihat dari polanya, bergeser kemanapun itu, misalnya apakah lebih cepat atau lebih lambat, itu nanti akan berdampak pada, pertama adalah ini, IER-nya akan tinggi, kemudian juga vektor density-nya juga akan tinggi. Jadi itu ya kira-kira tambahannya dari saya. Terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah presentasi, tidak mudah untuk jadi yang pertama, karena orang akan melihat, tapi ini sudah bagus, tinggal dilengkapi aja, tadi tijuan pustakanya sudah bagus menurut saya, sudah lengkap, tinggal dilengkapi lagi dengan tambahan, desis-sustansi sudah lengkap ya, cuman yang kurang itu mungkin sedikit terkait dengan referensi, karena sebagus apapun tulisan kita, kalau kita tidak bisa mencantumkan referensi, maka tidak ada nilainya. Artinya orang akan melihat ini benar nggak sih? Padahal sebenarnya benar. Nah itu yang hati-hati teman-teman jangan lupa, dan juga supaya tiket terlindah dari pelagiarisme ya, karena pelagiarisme itu, kita bisa terjelat itu sengaja atau nggak disengaja. Dan ini saya lihat, ini sebagai suatu betul ketidak sengajaan ya, bahwa menulis tapi lupa untuk mencantumkan referensinya itu harus dicantumkan, kalau nggak nanti kita bisa dianggap. Kalau bagi saya, saya sudah paham, ini pasti sudah ada referensinya, tapi kalau bagi orang luar, yang tidak terlibat dari awal, pasti akan muncul dugaan-dugaan kan gitu. Nah kita hindari itu supaya jangan sampai tulisan kita yang bagus ini, justru malah tidak ada nilainya, karena kita tidak bisa mencantumkan referensinya, atau belum mencantumkan referensinya di tulisan kita. Mungkin itu ya, masukan dari saya, secara umum sudah bagus, terima kasih. Jadi, applause untuk kelompok 4 ya. Oke, terima kasih kelompok 4. Selanjutnya adalah kelompok berapa nih? Kelompok 2 ya? Eh, sebentar. Kelompok 6. Kelompok 6 silakan, bisa disiapkan materinya atau ditayangkan. Izin subscribe ya Pak. Ya, silakan. Oke, boleh langsung dimulai ya kelompok 6. Izin memulai presentasi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira Subisiani sebagai moderator untuk presentasi kelompok 6. Kelompok 6 adalah ajurnal dengan judul Specific Climate Sustainable Condition Index and the New Transmission in Guangdong, China. Next. Kelompok 6 beranggota, yang pertama adalah Najwa Kamila, yang kedua adalah Vivinda Trisnowati Putri, yang ketiga adalah Safira Subisiani, saya sendiri, yang keempat ada Nur Sabita, dan yang kelima ada Alvanya Sabitri. Poin-poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada hipotesis, yang keempat ada metode penelitian, yang kelima ada hasil penelitian, yang keenam ada bias penelitian, dan yang ketujuh ada keterbatasan dan kelebihan. Di sini ada pendahuluan, jadi demam berdarah itu disebabkan oleh empat serotipe virus denyu. Serotipe virus denyu dibawa dan disebabkan oleh nyamuk Aedes, yang berspesies, yang pertama ada Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes polynesia, dan Aedes scutellaris. Penularan dari DPD ini dari nyamuk kemanusia melalui gigitan. Next. Selanjutnya itu, pada tahun 2014, wabah ademan berdarah terbesar di Cina tercatat hingga tahun 2014, terjadi di Guangdong. Kondisi iklim seperti suhu, curah hujan, dan kelembagaan mempengaruhi kemunculan dan viabilitas selur, sehingga ukuran dan umur nyamuk dewasa, serta penyebarannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi binomial negatif. Penelitian ini hanya dilakukan di tahun 2014, dengan menggunakan data wabah kasus DPD terparah dalam beberapa dekade terakhir di Cina, yaitu 124 kabupaten per kota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan hipotesis. Yang pertama ada tujuan, yaitu untuk menyelidiki hubungan antara SDI, spesifik spesies vektor, dan kasus jemaah berdarah di Provinsi Perlindungan. SDI, spesifik spesies, vektor, dan kasus jemaah berdarah asli dengan kondisi klaim, yang mana seperti suhu, dan curah hujan, serta pola musimnya yang mempengaruhi dinamika populasi nyamuk, dan fitur individu yang relevan dengan biologi vektor seperti perkembangan reproduksi, dan kelengsungan hidup, dan akibatnya pola transmisi DNG yang menggunakan distribusi spasial. Terusnya ada ada metodenya itu menggunakan desain studi model regresi binomial negatif NB, yaitu model regresi binomial negatif ini digunakan untuk menilai hubungan antara kasus DNG, asli dan predictor potensial termasuk SCI. Lalu model regresi NB ini juga digunakan untuk memperhitungan jumlah overdispersi kasus membedakan. Lalu ada pajaran yang utama itu penelitian adalah AIDES IGPT yang ditularkan melalui artopoda atau arbovirus. Populasi penelitian itu menggunakan warga Ungno, Provinsi Cina Selatan menurut data catatan penelitian. Lalu metode penelitian pengumpulan datanya itu menggunakan data kasus membedara asli dan impor yang dilakukan dari gunung pada tahun 2014 dikumpulkan dari sistem informasi pelaporan penyakit menular nasional. Kasus membedara yang diangkut itu secara kelihatan adalah yang dikonfirmasi laboratorium. Lalu kasus membedara impor yang didefinisikan ketika pasien telah melakukan perjalanan luar negeri ke negara endemik demam berdarah dalam waktu 15 hari sejak dimulai penyakit. Lalu berdasarkan hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa Dengu yang menginfeksi memiliki memiliki perburutan genomi dengan virus yang isolasi dari daerah sumber yang diduga 4 pasien berpergian. Lalu ada metode penelitian analisis data di mana analisis univariable mempertimbangkan setiap prediktor potensial dalam model regresi NG untuk mengidentifikasi prediktor yang signifikan. Lalu dalam analisis ini dalam analisis multivariable kami menguji efek potensial dari prediktor yang signifikan terhadap kejadian kasus jumlah berdarah. Lalu ada analisis regresi implementasinya di STAT atau SE 16.0 STAT Corp Collegion Station TX dan USA terus menggunakan STM break yang itu masing-masing efek tetap efek kacak dan model binomial negatif. lalu kejadian pembedahan asli dan SCI untuk AIDES EGPT yaitu RS 0,51 dan penyaitu 0,000 lalu sementara ada kolerasi yang lemah antara kejadian SCI AIDES ALGOPICIRUS RS sama dengan min 0,18 sama dengan 0,000 lalu ada kolerasi moderat antara kejadian membedahan asli dan perbedaan SCI dengan RS sama dengan 0,53 lalu P-nya 0,000 Selanjutnya disini ada hasil penyelitian daerah Guangdong menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kondisi iklim yang paling sesuai untuk penularan faktor dengan rata-rata insiden demam berdarah tahunan sebanyak 28,9 kasus per 100.000 penduduk dengan insiden tertinggi 536,6 per 100.000 dilaporkan dari distrik Bayun diikuti oleh Riwan sebanyak 497,3 per 100.000 diikuti oleh USU sebanyak 414,1 per 100.000 dan Haizu sebanyak 385,2 per 100.000 penduduk semuanya itu berada di Guangzhou ibu kota Guangdong hubungan antara kasus demam berdarah pada SCI untuk dua faktor nyamuk dan kasus demam berdarah asli menunjukkan hubungan yang kuat antara kasus demam berdarah yang berasal dari tempatnya dan berasal dari luar tempatnya koefisien korelasi sperman antara dua variable kejadian demam berdarah asli dan SCI untuk Aedes EJPT sebanyak RS 0,41 dan pengennya 0,00 sementara ada korelasi yang lemah antara kejadian dan SCI untuk Aedes Albopictus selainnya RS 0,18 dan P 0,00 hasil analisis univariable ini menunjukkan perbedaan antara SCI untuk Aedes EJPT dan SCI untuk Aedes Albopictus ND PI dan kasus DBD dari luar asalnya adalah preditor signifikan penularan demam berdarah Hasil utama dan generalisasinya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan interaksi yang signifikan antara SCI atau suitable condition index dengan Aedes EJP dan Aedes Albopictus yang berarti efek dari SCI untuk kasus demam berdarah autotonic dapat berubah pada berbagai tingkat SCI Hasil ini juga dapat digeneralasi di wilayah lain karena SCI maupun faktor risiko virus Dengu tersedia di wilayah manapun di bumi Bias penelitian ini peneliti tidak menyebutkan adanya bias di dalam penelitiannya namun terdapat potensi bias informasi di dalam penelitian yaitu tidak dapat secara akurat menangkap variasi musiman dan efek jidawaktu dari faktor iklim dalam kasus demam berdarah karena SCI atau suitable condition index ini meningkat setiap tahunnya keterbatasan dan kelebihan penelitian keterbatasan penelitian ini tidak dapat secara akurat menangkap variasi musiman dan efek jidawaktu dari faktor iklim dalam kasus demam berdarah karena SCI meningkat setiap tahunnya yang kedua yang kedua kemungkinan terjadinya kesalahan saat menginput data kasus demam berdarah kelebihannya penelitian ini menggunakan data gabungan untuk mengetahui persebaran nilai wabah demam berdarah yang kedua adalah penelitian ini juga menggunakan metode regresi binomial negatif yang dapat menggambarkan hubungan antara variable dependent dengan variable independent selanjutnya akan dilanjutkan saya selanjutnya ada kerangka kloset yaitu faktor resikonya suhu kelembangan dan curah hujan yang menyebabkan penyakit imam darah yang biomekorefeknya Aedes Aegepti dan Aedes Agobitus disini ada terlalu jurnal yang pertama ada abstrak abstrak pada penelitian ini sudah ditulis dengan jelas dan juga sudah mencapuk komponen penulisan jurnal karena pada bagian rosak diawali dengan pendahuan metode hasil pembahasan dan diakhiri dengan kesimpulan tapi jumlah kata pada aksi penelitian ini melebihi 250 kata pendahuan latar belakang yang dituliskan pada penelitian ini cukup jelas latar belakang terdiri dari 5 paragraf dan tersusun dengan rapi metode dalam penulisan jurnal ini sudah dipaparkan secara tersusun rapi yang diawali dengan tepat penelitian pengumpulan data dan model penelitian selanjutnya ada hasil yang penyajian data hasil disajikan dalam bentuk gambar dan table sehingga membuat mudah dimelerti selanjutnya diskusi penelitian ini dapat memprediksikan penyebaran vektor dan transmisi dbd yang terakhir ada kesimpulan pada jurnal ini peneliti menyimpulkan bahwa SIU untuk AIS IGFT dapat menjadi indeks untuk memprediksi penelaran dbd di Guangdong China hal tersebut menunjukkan bahwa sesuai dengan tujuan penelitian selain itu peneliti juga menunjukkan bahwa SII berbasis lingkungan bermanfaat untuk mengevaluasi resiko wabah dengan berdarah dan potensi efek persaingan faktor yang mungkin terjadi pada penelaran dengan berdarah selanjutnya ada jauhan pustaka terhadap dbd dbd merupakan salah satu penyakit mendular berbasis lingkungan artinya lingkungan sangat bergeran dalam terjadinya penyakit ini faktor lingkungan seperti letak geografis dan itu secara tidak langsung akan mempengaruhi populasi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya endemi dbd di suatu wilayah daerah tropis merupakan daerah yang banyak terjambut penyakit akibat nyamuk hal ini disebabkan distribusi iklim dan temperatur globalnya yang hangat sehingga meningkatkan jumlah dan mempengaruhi transmisi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya ada penjauan pusaka Aedes Aegepti Aedes Aegepti merupakan nyamuk sebagai faktor utama pembawa virus denci penyebab penyakit demam berdarah Aegepti termasuk nyamuk yang aktif pada siang hari dan biasanya akan berkembang biak dan menetakkan telurnya pada genangan air bersih atau genangan air hujan Aedes Aegepti dewasa terutama hidup dan mencari mangsa di dalam lingkungan rumah atau bangunan selanjutnya ada Aedes Albopictus Aedes Albopictus ini merupakan nyamuk yang dalam beberapa hal mirip dengan Aedes Aegepti Aedes Albopictus merupakan nyamuk asli daerah timur nyamuk Aedes Albopictus mempunyai habitat di kebun-kebun atau di kawasan pinggir hutan menurut busri tahun 2011 Aedes Albopictus ikut berperan dalam penyebaran penyakit memberdara denji pada kejadian wabah DBD Aedes Albopictus sering dianggap sebagai faktor sekunder dan sesudah Aedes Aegepti next selanjutnya ada siklus hidup dari kedua nyamuk tersebut yang pertama siklus nyamuk Aedes Aegepti dan Aedes Albopictus berdiri dari telur larva pupa dan nyamuk dewasa selanjutnya telur Aedes Aegepti dan Aedes Albopictus berbentuk lonjeng seperti torpedo dan berwarna hitam tanca larva nyamuk Aedes paling banyak berkembang miyak di genangan air dan di hutan selanjutnya pupa merupakan sediam terakhir dari nyamuk yang berada di dalam air yang sangat aktif dan sering kali disebut akrobat atau tumbler yang terakhir setelah nyamuk keluar dari selosong pupa nyamuk berdiam beberapa saat kemudian sayapnya meregang menjadi kaku sehingga nyamuk membuat terbang untuk mencari makanan terima kasih selanjutnya saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil setelah jurnalnya selanjutnya kepada kelompok oponen yaitu kelompok 7 jika ingin memberi pertanyaan kritik atau saran bisa melalui kolom chat atau dengan menghidupkan mikrofon terima kasih 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 baik itu sudah ada pertanyaan masuk di kelompok chat baik kelompok 6 izin berdiskusi sebentar ya pak terima kasih 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 izin menjawab pertanyaan dari Sevia Liana Putri izin bertanya pada penyakit TBD ini apakah bisa menyebabkan komplikasi penyakit lainnya jawabannya bisa penanganan yang cepat dan tepat merupakan kunci dari penanganan depan berdarah karena akan menimbulkan komplikasi depan berdarah yang sangat berbahaya bahkan bisa berujung pada kematian komplikasinya diantaranya yaitu pendarahan yang ditandai dengan gusi berdarah mimisan pendarahan di bawah kulit batuk darah dan buang air dengan fes warna hitam atau merah pekat selanjutnya ada komplikasi pada gagal ginjal akut mumia terjadi pada fase terminal sebagai akibat shock yang tidak tertangani dengan baik selanjutnya ada esofalopathy denji dapat terjadi sebagai komplikasi shock yang berkepanjangan dengan pendarahan tetapi juga dapat terjadi pada demam berdarah yang tidak disertai shock selanjutnya ada endema paru merupakan komplikasi yang mungkin terjadi akibat pemberian cairan yang berlebihan jika tidak segera ditangani penderita ini akan berisiko mengalami gangguan fungsi organ tubuh bahkan bisa menjawabkan kematian begitu jawabannya Sylvia apakah ada tanggapan sudah cukup terima kasih ya sama-sama baik selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia yaitu bagaimana cara penuangan dan kelebaran faktor dalam virus yang ini cara penuangan virus DBD ini melalui gigitan nyamut yang mana darah yang diambil dari yang menderita sakit mengandung virus kemudian berkembang biak di dalam tubuh nyamut tersebut sekitar 8-9 hari setelah itu nyamut yang sudah terinfeksi virus DBD ini efektif efektif meneluarkan virus yang apabila nyamut tersebut menggigit manusia untuk mengisap cairan darah maka virus yang berada di dalam air liur nyamut tersebut masuk ke dalam sistem air darah manusia setelah itu mengalami masa inkubasi sekitar 4-6 hari yang yang mana penderita penderita akan mulai mendapat demam yang tinggi seperti itu Nadia apakah ada tanggapan baik cukup Najwa terima kasih iya sama-sama sudah selesai ya satu pertanyaan lagi Pak belum terjawab oke silahkan terima kasih Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Indeks kesesuaian kondisi di mana DBD itu bisa terjadi kira-kira. Nah, ada beberapa variable yang digunakan, yaitu ada NDVI, Normalized Difference Vegetation Index atau Indeks Vegetasi, kemudian ada Population Density, ya kalau nggak salah. Ada tempat-tempat penuh juga, jadi beberapa variable. Jadi, dan kemudian juga ada beberapa data kasus sebelumnya. Nah, jadi SCI ini sebetulnya adalah satu model prediksi. Jadi, dari jurnal yang kita baca barusan, yang tadi disampaikan oleh kelompok mungkin ya, kelompok presentan, bahwa model ini bisa digunakan ya dengan regresi sederhana ya, regresi linear. Kan itu regresi linear ya, sebetulnya penyambung lebih seperti itu, apa namanya, rumusnya. Nah, itu bisa kita memprediksi untuk kejadian transmisi DBD di waktu-waktu mendatang gitu. Ya, jadi, dan yang menariknya lagi adalah bahwa meskipun misalnya di situ tidak ada nyamuk Aedes aegypti, ya, tapi bisa bisa di, apa namanya, di, bisa dideteksi ya, dengan adanya keberadaan nyamuk Aedes albocytus ya, albocytus yang tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi disini menarik juga ya, jadi untuk outbreak satu penyakit bisa saja disebabkan oleh faktor, atau bisa juga dideteksi dari faktor yang lain gitu, yang memang tidak persis ya, menyebabkan itu. Tapi dengan adanya itu, maka bisa menjadi dedikator bahwa mungkin saja ada faktor itu juga ya, di sekitar situ. Nah, jadi pernah saya membaca terkait dengan jurnal itu, terkait dengan penelitian itu adalah bahwa DBD juga bisa dideteksi dengan adanya peningkatan kasus cikungunya gitu. Jadi, cikungunya ya, sama-sama nyamuk ya. Jadi, disitu menarik ya, dari satu jurnal itu membahas dua penyakit, ya, kalau kita kan biasa satu jurnal satu penyakit ya. Nah, itu dibahas dua penyakit dan ternyata itu saling, saling, apa, menjadi indikator ya, kalau misalnya ada kejadian kasus cikungunya tinggi, maka kemungkinan akan diikuti oleh DBD-nya gitu. Dan begitu pun sebaliknya. Jadi, kayak semacam saudaraan begitu ya. Sister diseases ya, jadi penyakit, apa namanya, satu penyakit bisa menyebabkan atau bisa menjadi indikator ke penyakit yang lain gitu. Jadi, itu ya yang saya bisa menangkap poin yang menarik ya dari jurnal ini. Terakhir dengan kejadian DBD, ya, bisa didireksi dari faktor penyakit yang mirip ya dengan DBD. Oke, mungkin silakan kelompok enam bisa menjawab pertanyaannya yang masih satu lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lisa Sabitri dari kolom tujuh, yang mana pertanyaannya itu, kelompok apakah tindakan apa yang paling tepat untuk mencegah penyakit DBD di negara tersebut jika sedang terjadinya perubahan iklim? Sebenarnya dari jurnal asli itu tidak dijelaskan pencegahannya, tapi menurut Menkes itu ada pencegahannya itu selain itu pencegahan DBD yang paling efektif dan efisien hingga saat ini, yaitu dengan cara pemberantasan sarang nyamuk atau PSN menggunakan metode 3M, yaitu menguras, menutup, menurut ulang barang kas. Bagaimana bisa jawabannya? Baik, berarti sudah tidak ada penerbanya lagi ya. Terima kasih kepada kelompok enam yang sudah mempersaksikan dengan sangat baik. Oke, saya juga tadi sudah membaca tulisannya juga sudah bagus ya, makalahnya gitu. Kasih applause dulu dong buat kelompok enamnya. Terima kasih kelompok enam. Selanjutnya, kelompok berikutnya adalah kelompok satu ya. Ini, maaf sebentar, ini kita ada kuliah nggak setelah ini? Oke, jam sepuluh. Ada kuliah lagi nggak setelah jam sepuluh? Ada ya nanti, Pak, jam sepuluh. Nanti, Pak, jam sepuluh. Oke. Mungkin nanti kita lewat sedikit jam sepuluh ya, karena tadi kita agak terlambat gitu. Nanti, supaya kita bisa sehari ini kelompok, ada empat kelompok yang presentasi ya. Karena minggu depan juga ada empat kelompok lagi ya, tapi nanti waktunya nggak cukup. Oke, saya berikan kesempatan kepada kelompok, terima kasih ya, kelompok enam yang sedang berpaksasikan. Sangat baik sekali. Dan kelompok penanggapnya juga pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi itu menambah bawasan kita juga. Selanjutnya, lanjut ke kelompok satu ya. Silahkan kelompok satu mempersiapkan tayangannya. Baik, Bapak izin share screen ya, Pak. Ya, silakan langsung aja. Ya, silakan langsung aja. Dimulai presentasinya ya. 20 menit. Apakah boleh langsung dimulai, Pak? Iya, langsung aja. Langsung aja, langsung aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinaya sebagai moderator. Terus ada Aulia Rahma, ada Apriyatul Ulia dan Anggi Melania Savitri. Next. Di sini pertama ada pendahulan. Malaria disebabkan oleh parasit yang berasal dari genus plasmodium atau plasmodium palsiparum dan plasmodium pipax. Yang kedua itu ada vektor malaria tersendiri, yaitu nyamuk anopeles. Next. Selanjutnya ada rumusan masalah. Penularan malaria di Venezuela diduga ditompang oleh titik panas penyakit di wilayah Tenggara yang telah terdegrasi oleh aktivitas penambangan, terutama emas. Ditemukan juga penelitian sebelumnya berkaitan dengan peningkatan musim curah hujan dan suhu dengan musim penularan malaria. Venezuela, Tenggara sebagai studi kasus karena pertumbuhan epidemi kasus malaria sangat tinggi. Next. Next. Apakah boleh di next? Sebentar ya Mita, laptopnya agak ngelag sebentar. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Bapak, laptopnya ada gangguan. Untuk yang share screen, lagi diganti ya Pak? Ya, silakan. Diganti aja. Baik, terima kasih Safira. Boleh di next. Saya lanjutkan kembali ya presentasinya. Selanjutnya ada tujuan dan hipotesis. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengeksplorasi pendorong spesional temporal dari kemunculan penyakit malaria di Tenggara Venuzele dan menyelidiki pengaruh degrasi lingkungan, khususnya aktivitas pertambangan dan efek modifikasinya pada hubungan antara iklim dan penyakit malaria. Hipotesisnya yang pertama yaitu adanya hubungan nevorasti dengan penyakit malaria. Yang kedua, adanya hubungan antara suhu dengan penyakit malaria. Yang ketiga, adanya hubungan antara curah hujan dengan penyakit malaria. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah permodelan spasio-temporal. Spasio-temporal itu sendiri adalah model yang mempresentasikan fenomena alam yang diobservasi dalam dimensi spasial dan temporal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aulia Rahma. Baik, izin melanjutkan. Jadi data-data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut, diantaranya ada jumlah kasus malaria plasmodium palsifarum dan plasmodium vivax bulanan yang dilaporkan di pusat kesehatan setempat dan dikonfirmasi dengan apusan darah untuk masing-masing dari 46 paroki di Bolivar pada tahun 1996 sampai dengan 2016 diperoleh data dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ada populasi tahunan per seribu orang per paroki pada periode yang sama diperoleh dari Kantor Statistik Nasional Venezuela. Kemudian perkiran bulanan curah hujan total dan suhu rata-rata untuk setiap paroki di Bolivar pada periode yang sama diperoleh dari data set era Aulia Rahma. Kemudian ada data anomali bulanan suhu permukaan laut yang didapat dari administrasi yang didapatkan dari administrasi kelautan dan atmosfer nasional. Kemudian ada lokasi penambangan yang dicurigai di Bolivar dan diteliti dan diteliti diperoleh dari jaringan info. Kemudian ada data anomali bulanan suhu permukaan laut yang didapatkan dari administrasi kelautan dan atmosfer nasional. Kemudian ada lokasi penambangan yang dicurigai di Bolivar dan diteliti diperoleh dari jaringan informasi sosial lingkungan yang diferensikan geografis Amazon. Boleh di next. Kemudian di sini ada kriteria dan cara pemilihan sampel. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa jumlah kasus malaria, plasmodium vasivarum, dan vivax bulanan yang dilaporkan di pusat kesehatan setempat. Kemudian dikonfirmasi dengan apusan darah untuk masing-masing dari 46 paroki di Bolivar pada tahun 1996 sampai dengan 2016 oleh Kementerian Kesehatan. Dan perkiraan populasi tahunan per seribu orang per paroki pada periode yang sama juga bersumber dari kantor statistik nasional Venezuela. Dan di sini ada konfonding penelitiannya perhitungkan faktor perancu yang tidak teramati dan untuk menangkap variabilitas yang tidak diketahui dalam data. Variasi-variasi yang tidak dapat dijelaskan mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak terukur seperti pengendalian faktor dan pergerakan populasi. Kemudian di sini tidak ada bias dalam penelitian karena data tersebut itu diperoleh dari data sekunder. Boleh di next? Nah berdasarkan hasil penelitian yang ada di jurnal yaitu peneliti mengidentifikasi hubungan positif yang kuat antara aktivitas penambangan dan malaria Plasmodium Fasifarum dengan ukuran efeknya 30 kasus per seribu orang atau 95% CI dan malaria Plasmodium Vivax 2,7 kasus per seribu orang. Peneliti juga menunjukkan bahwa pertambangan menyumbang beberapa variasi spasial dalam kejadian malaria. Dilihat dari adanya pengurangan variasi spasial tambahan yang tidak dapat dijelaskan dari kejadian Plasmodium Fasifarum sebesar 27% dan 23% untuk kejadian Plasmodium Vivax. Kemudian di sini hasil penelitian yang selanjutnya penelitian menemukan bahwa pengaruh suhu terhadap penularan malaria lebih besar di daerah dengan aktivitas pertambangan yang tinggi. Pada suhu puncak 26,5 derajat Celcius di daerah pertambangan yang tinggi ukuran efek untuk malaria Plasmodium Fasifarum yaitu 2,4 kasus per seribu orang lebih dari 2 kali lebih tinggi daripada di daerah yang rendah area penambangan pada suhu yang sama yaitu 1 kasus per seribu orang. Kemudian curah hujan yang juga menunjukkan atau berkaitan dengan peningkatan kejadian malaria hanya di daerah dengan tingkat pertambangan yang rendah kondisi kering dan kondisi kering dengan curah hujannya itu 2,55 mm per hari menghasilkan ukuran efek puncak 2,5 kasus malaria Plasmodium Fasifarum per seribu orang dengan 95 persen CI 1,98 sampai 3,22. Nah hasil utama dari penelitian tersebut yaitu aktivitas pertambangan di Venezuela Selatan merupakan penentu penting dari variasi spasial dalam kejadian malaria. Kemudian pengaruh suhu terhadap penularan malaria lebih besar di daerah dengan aktivitas pertambangan yang tinggi daripada di daerah dengan aktivitas pertambangan yang rendah. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan disini ada hasil yang digeneralisasi dari hasil generalisasi bahwa penyebab malaria bukan hanya disebabkan oleh faktor lingkungan saja namun disebabkan oleh akses yang buruk terhadap pengobatan diagnostik. Boleh di next? Nah disini ada keterbatas dan kelebihan peneliti. Keterbatas peneliti karena konteks sosiopolitik dan lingkungan yang kompleks. Terus disini ada kelebihan dalam penelitian. Banyak hal yang ditemukan salah satunya penyebab-penyebab terjadinya malaria di Venezuela Selatan. Saran untuk peneliti lebih bisa berani dalam memberi penjelasan terhadap dampak yang terjadi karena di bagian keterbatasan peneliti ini menjelaskan bahwa tidak menjelaskan ke masyarakat akan kerentanan resiko malaria. Boleh di next? Disini ada kerangka konsep. Variable independennya itu ada pertambangan. Terus ada iklim yang bas suhu sama curah hujan. Terus variable independennya itu ada malaria. Boleh di next? Nah telah jurnal. Apsara pada penelitian ini sudah disusun dengan jelas dan telah mencangkum komponen penulisan jurnal yaitu pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan yang bergabung di dalam pembahasan namun jumlah kata pada abstrak penelitian ini melebihi dari 200 kata yaitu berjumlah 418 kata. Pendahuluan. Narasi terkait penggunaan lahan, variable iklim, perubahan iklim terhadap kejadian malaria dijelaskan secara sistematis yaitu dari penelitian lain dari negara lain hingga di daerah Venezuela. Metode penelitian digunakan sudah dijelaskan dengan tersusun jelas yang diawali dengan tempat penelitian, sumber data, model penelitian, serta implementasi model penelitian. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Diskusi. Diskusi dijelaskan temuan-temuan hasil dari pemodelan spote plural. Terus kesimpulan bahwa kemunculan malaria yang cepat di Venue Zela didorong oleh pola degerodasi lingkungan akibat pertambangan yang dapat memodalisasi efek iklim terhadap penularan malaria. Boleh di next. Di sini ada tingjuan pustaka definisi penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit penularan yang menyerang bentuk infeksi akut atau kronis. Penyakit malaria disebabkan oleh protozoa genesis pasmodium, bentuk akseksual yang masuk ke dalam tubuh manusia dan ditularkan oleh nyamuk anopeles betina. Istilah malaria diambil dari dua kata bahasa Italia itu, mal buruk dan area udara. Dan udara buruk karena dahulu banyak terdapat daerah rawa-rawa yang mengeluarkan bau busuk. Penyakit malaria mempunyai nama lain seperti demam roma, demam rawa, demam tropik, demam pantai, dan pulau di esme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada corak penularan. Menurut Nisa tahun 2007 dikutip oleh artikel 2015 mengatakan bahwa penyakit infeksi itu disebabkan oleh interaksi antara faktor post, pagen, dan entronman. Post ini dibagi menjadi dua, yaitu definitive post, yaitu nyamuk anopeles, dan kedua intermediate post, yaitu manusia. Dan agent adalah penyebab malaria ini adalah plasmodium, yang merupakan protozoa dengan bersel tunggal. Agent ini merupakan penyebab dari suatu penyakit menular yang berupa mikroorganisme menular, seperti plasmodium. Environment ini adalah faktor lain di luar, air host, dan agent. Environmental lingkungan merupakan faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap agent, sehingga menyebabkan teras misi penyakit. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, biologi, dan kimia. Next. Siklus pada tubuh manusia. Bisa dilihat dari gambar, yaitu ketika nyamuk anopeles betina yang mengandung parasit malaria, menggigit manusia, maka mengeluarkan sporozoid. Sporozoid itu berdikularkan dari kelenjar ludah, nyamuk, ke dalam darah, dan jaringan hati. Sehingga selama siklus hidupnya, plasmodium membentuk stadium, season, jaringan, atau exoeritrositer, sel hati. Setelah sel hati pecah, maka akan menghasilkan merozoid atau kriptozoid, dan masuk ke dalam eritrosit. Membentuk stadium season di dalam eritrosit, atau stadium eritrositer. Di sana, pembentukan tropozoid muda menjadi season tua, atau dewasa, memecahkan eritrosit, dan menghasilkan merozoid. Kebanyakan merozoid masuk ke dalam sel darah merah, dan beberapa membentuk gametofit atau gametosit jantan. Selanjutnya. Di sini juga ada siklus nyamuk anopeles, bisa dilihat dari gambar di samping, yaitu betina siap dihisap oleh nyamuk malaria betina, dan melanjutkan siklus hidupnya, atau stadium sporogoni, di dalam tubuh nyamuk. Di dalam perut nyamuk, sel gamet jantan, atau mikro gamet, dan sel gamet betina, atau makro gamet, kawin, dan disebut sigot. Telur yang telah dibuahi menjadi okinet, yang kemudian masuk ke dalam dinding perut nyamuk, menjadi okista. Setelah okista matang dan pecah, sporozoid, muncul, dan berpindah ke kelenjar ludah nyamuk, yang siap untuk ditularkan ke manusia. yang terakhir, ada diagnosis malaria. Terdapat empat spesies plasmodium yang dapat menginfeksi manusia, yaitu plasmodium falsiparum, plasmodium vivax, plasmodium ovale, dan plasmodium malariae. Studi terbaru telah menemukan suatu spesies plasmodium baru yang bisa menginfeksi manusia, ini dikutip dari IRNA tahun 2020, yaitu plasmodium falsiparum penyebab malaria tropika yang bisa menyebabkan malaria berat. Sedangkan untuk plasmodium vivax, yaitu juga bisa menyebabkan malaria dengan gejala klinis timbul dari 3 hari atau 72 jam sekali. Plasmodium ovale bisa menyebabkan malaria tartiana dengan gejala serangan setiap 3 hari. Plasmodium malariae juga bisa menyebabkan malaria kuat tanah dengan gejala serangan timbul berserang setiap 4 hari. Yang terakhir, plasmodium penalesi, yaitu menimbulkan malaria yang memiliki kemiripan dengan falsiparum dan malariae. Tetapi, penalesi ini memiliki siklus yang paling singkat yaitu 24 jam. baik, selanjutnya saya selamatkan Baik, terima kasih kepada Anggi dan presenter yang lainnya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung mengajukan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Silahkan kelompok komponen. Terima kasih. Sudah ada masuk pertanyaan dari kelompok 8. Silahkan. Baik, Pak. Kami diskusikan terlebih dahulu ya, Pak. Terima kasih. Baik, izin boleh dijawab langsung atau gimana, Pak? Iya, langsung aja. Silahkan. Baik. Kalau izin menanggapi pertanyaan dari Rizky Ahmadullah bertanya tentang dikatakan bahwa faktor lingkungan adalah salah satu fisik, salah satunya adalah faktor lingkungan fisik. Apa saja contoh dari faktor lingkungan fisik di jurnal tersebut yang dapat menjadi media penularan atau menyebabkan penyakit malaria. Faktor lingkungan fisik yang terdapat di jurnal itu yaitu faktor suhu dan faktor curah hujan. Suhu itu dapat mempengaruhi penularan malaria lebih besar di daerah aktivitas penambangan yang tinggi. Yaitu suhunya dari 26,5 derajat Celsius di daerah penambangan yang tinggi. Sehingga diukur efeknya itu diukur efeknya sebanyak kasus malaria palsifarum 2,4 kasus per seribu orang. Dan juga pengaruh dari curah hujan bisa mempengaruhi peningkatan kejadian malaria di daerah pertambangan yang rendah atau kondisinya kering. Yaitu curah hujan itu 2,5 mm per hari. Maksudnya curah hujan itu 2,55 mm. terperhari yang menghasilkan efek puncak kasus malaria palsifarum per seribu orang. Bagaimana tanggapannya? Rizky Amatullah Pak Kasudet cukup jelas? Baik. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Zafiera. Pertanyaannya kasus malaria tertinggi pada tahun berapa dan bagaimana suhu dan curah hujan pada tahun tersebut. Jadi pada antara tahun 1996 dan 2016 total sebanyak 45.000 45.000 5 4.500 5 di 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 15 16 18 18 18 20 Terima kasih. Terima kasih. Kan range penelitian ini tuh tahun 1996 dan sampai 2016. Totalnya itu ada 455.461 kasus malaria plasmodium vivax. Dan 148.169 plasmodium palsiparum tercatat di bolifar. Dengan kasus palsiparum meningkat dari 1.535 pada tahun 1996 menjadi 26.232 pada tahun 2016. Atau meningkat sekitar 16.09%. Dan dengan kasus plasmodium vivax meningkat dari 2.920 kasus pada tahun 1996 menjadi 90.106 kasus pada tahun 2016 atau meningkat 29.86%. Terima kasih. Pernanya apakah sudah puas dengan jawabannya? Maaf Pak izin menambahkan lagi jawabannya. Nah, yaitu kan ditanya juga suhu dan suhunya berapa dan apa nih surah hujaninya pada tahun tersebut. Jadi suhunya itu hingga 20, sama yang foto tadi saya jelaskan, suhunya itu 26,5 derajat Celcius di daerah tambangan yang tinggi. Sehingga dua kali lebih tinggi penuh penyakit malarianya. Terus untuk surah hujannya itu menurun yang dikaitkan dengan tingkat malaria di daerah pertambangan yang rendah. Seperti itu jawabannya apakah sudah cukup menjawab, Fiera? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Baik, disini saya ingin menjawab pertanyaan dari Anissa Rizky. Disini dia dijelaskan dalam jurnal bahwa malaria bukan hanya disebabkan oleh faktor lingkungan saja, namun disebabkan oleh akses yang buruk terhadap pengobatan diagnostik. Menurut kelompok, apa saja contoh pengobatan yang baik untuk meminimasi kejadian malaria? Nah, disini kan ditanya pengobatannya. Nah, disini ada pengobatan malaria dilakukan sesuai dengan dua jenis malaria. Tingkat keparahan gejala dan kondisi pasien. Untuk pengobatan jenis malaria yang disebabkan oleh plasmodium vivax yang tergolong ringan. Penderita akan diberikan obat rawat jalan berupa ACT atau obat klorocoin. Selain itu juga mencegah kampuhnya malaria jenis ini. Ditambahkan juga obat pramaksuin. Sedangkan untuk jenis malaria yang disebabkan oleh palmodium valiparum dengan derajat gejala sedang, penderita akan dirawat di ruang non-ICU rumah sakit. Bagian penderita dengan derajat gejala berat, penderita akan dirawat di ICU dan diberikan obat melalui suntikan selama 24 jam pertama. Bagaimana, Hanis Riksi? Mas jawabannya apakah dapat diterima? Sudah cukup, Unia. Terima kasih, mas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya disini akan menjawab pertanyaan dari Ali Agustina. Yang mana Ali Agustina bertanya resiko komplikasi apa saja yang bisa terjadi pada penderita malaria. Jadi ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi pada penderita malaria. Di antaranya, yang pertama disini ada anemia parah. Anemia terjadi karena banyaknya sel darah merah yang hancur atau rusak akibat parasit malaria. Kemudian yang kedua, malaria otak. Komplikasi ini terjadi saat sel darah dipenuhi parasit sehingga menghambat pembuluh darah kecil pada otak. Akibatnya otak menjadi bengkak atau rusak. Kemudian yang selanjutnya ada gagal fungsi organ tubuh. Beberapa organ yang dapat terganggu karena parasit malaria, antara lain ginjal, hati, atau limpa. Pada beberapa kasus, limpa bahkan membesar hingga lebih dari 10 cm. Selanjutnya ada gangguan pernafasan. Komplikasi ini terjadi saat cairan menumpuk di paru-paru atau terjadi edema paru sehingga membuat penderita sulit bernapas. Kemudian yang selanjutnya ada hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Malaria yang parah bisa menyebabkan kadar gula darah rendah. Nah gula darah yang rendah atau sangat rendah ini berakibat pada kematian seorang. Bagaimana jawabannya, Alia? Apakah sudah cukup? Cukup, Aulia. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Alia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safira Rahmayani dari kelompok lapan. Izin bertanya. Pada rumusan masalah dijelasin kalau Venezuela, Tenggara sebagai studi kasus karena pertumbuhan epidemi, kasus malaria yang sangat tinggi. Kira-kira apa pencegahan yang dilakukan masyarakat dalam jurnal tersebut dalam memberatas malaria tersebut? Jadi di dalam jurnal itu sendiri tidak disebutkan upaya pencegahannya seperti apa. Namun untuk mengatasi malaria ini dapat dilakukan dengan pencegahan yang sederhana terhadap vektor atau gigitan nyamuk tersebut. Dilakukan oleh sebagian masyarakat antara lain sebagai menghindari atau mengurangi gigitan nyamuk malaria dengan cara menggunakan kelambu pada saat tidur, tidak berada di luar rumah pada malam hari, memakai obat anti gigitan nyamuk gosok atau semprotan atau bakar. Yang selanjutnya yaitu ada memasang kawat kasar pada ventilasi dan menjauhkan kandang ternak dari rumah. Selain itu juga upaya lainnya yaitu dengan cara membersihkan tempat sarang nyamuk dan membunuh nyamuk dewasa dengan penyemprotan insektisida. Apakah sudah terjawab, Safira Rahmayani? Sudah, minta. Makasih ya. Ya, sama-sama ya. Oke, masih ada lagi? Ada yang ketinggalan enggak? Pertanyaannya. Fira udah, Safira udah. Yang belum siapa ya? Sudah terjawab semua, Bapak. Sudah terjawab semua ya. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok satu yang sudah menyampaikan keparannya ya. Saya sudah baca juga ininya. Jadi, ini masih sama ya. Jadi, di dalam penjian pustaka. Oh, sudah. Sudah disampaikan. Sudah dituliskan ya. Jadi, ini tolong di cek lagi. Ya, apakah sudah ada kutipannya semua ya. Kemudian, apa namanya dilengkapi di daftar pustaknya juga. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Close dulu ya buat kelompok satu. Tiga presentasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kelompok. Selanjutnya adalah kelompok lima ya. Silahkan kelompok lima bisa menyampaikan materinya. Kemudian, siap-siap kelompok tiga untuk nanti menjadi pembahas ya. Kelompok pembahas. Bisa disiapkan pertanyaan dari sekarang ya. Oke, silahkan. Kelompok lima. Nah, ini akan menjadi kelompok terakhir ya untuk hari ini. Boleh langsung ditayangkan ya slide-nya kelompok lima. Baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, boleh-boleh. Terima kasih. Terima kasih. Iya, langsung aja. Suaranya belum kedengeran. Silahkan. Terima kasih. Ya, silahkan. Langsung aja. Ya. Ya, silahkan. Terima kasih. Ayo, ayo, ayo. Cek, cek. Halo Pak, suara saya kedengeran enggak, Pak? Kedengeran, kedengeran. Silahkan. Oke, mohon maaf sebelumnya, Pak. Oke, sebelum mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, izinkan saya selaku moderator, mewakili teman-teman dari kelompok 5 untuk mempersentaskan hasil dari telah kritis jurnal, yaitu jurnal yang kita ambil di sini adalah salah satu jurnal dari Nature Communication tahun 2020 dengan judul Acceleration Invasion Potential of Disease Vector I-IGP Under Climate Change. Boleh di next? Cek, suaranya terdengar enggak? Oke, di sini saya ingin memperkenalkan dari kelompok 5. Saya sendiri, Adipatrak Kenaro, selaku moderator dari kelompok 5. Lalu ada juga Geya, lalu juga ada Elza, Sinta, dan juga Talita. Next. 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 Oke, untuk outline pembahasan, untuk pembahasan dari presentasi kali ini, ada outline-outlinenya, salah satunya di sini ada 6 outline pembahasan, tapi sebelumnya mohon maaf, di sini nomor 3-nya itu belum sempat direvisi, jadi di sini ada 6 pembahasan yang dimulai dari pendahuluan, yang mana pendahuluan ini akan membahas tentang pendahuluan awalan, dan juga rumusan masalah. Lalu ada poin kedua mengenai tujuan dan hipotesis dari telah jurnal ini, lalu di poin ketiga ini hasil dari penelitian jurnal ini seperti apa, lalu juga di poin keempat ada metode penelitian yang mana nanti akan banyak sub-sub-sub yang akan dibahas juga oleh teman-teman kelompok, lalu juga ada tentang bias penelitian, tentang generalasi, dan saran-saran juga untuk jurnal yang sudah kita telah. Nah, untuk di bagian poin ke-6 atau poin terakhir adalah tentang keterbatasan dan kelebihan. Next. Nah, di sini ada, kita mulai dari langsung di bagian pendahuluan. Nah, tadi kan sudah sempat dijelasin juga di outline pembahasan, bahwasannya pendahuluan ini akan membahas tentang rumusan masalah dan juga pendahuluan bagian awalan. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian awalan masalah. Jadi, di sini sesuai dengan judul-judul yang tadi sudah dibahas bahwasannya, kita membahas tentang AIDS-IGFP. Dan AIDS-IGFP ini adalah salah satu vektor utama untuk beberapa virus. Dan virus ini lumayan penting. Yang lumayan penting kenapa? Karena di sini menjadi pusat perhatian dari masalah kesehatan global, termasuk demam berdarah, zika, demam kuning, dan cikungunya. Jadi, dari si nyamuk jenis ini tuh ternyata banyak hal-hal penyakit yang tadi saya sebutkan, salah satunya yaitu bangun darah, zika, dan cikungunya menjadi masalah kesehatan global, terutama masalah di Asia Tenggara dan lingkungan-lingkungan subtropis lainnya. Nah, untuk masalah perubahan di sini juga ada perubahan iklim dan juga keterkaitannya dengan AIDS-IGFP. Nah, AIDS-IGFP ini merupakan sesuatu spesies nyamuk yang bisa dibilang nyamuk tropis dan juga subtropis. Nah, ini tuh ternyata banyak dijumpai luas di belahan dunia yang tadi saya jelasin. Ada di Asia, ada di daerah Amerika Latin, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga terdapat, ternyata juga terdapat hubungan antara peningkatan potensi AIDS-IGFP dengan curah hujan yang cukup dan ketersediaan inang manusia, serta adanya peningkatan yang signifikan. Boleh di next? Tadi sudah sempat bahas mengenai rumusan awalannya, lalu sekarang kita masuk ke bagian masalahnya. Nah, jadi dalam jurnal ini kami menemukan masalah bahwasannya penyakit bawaan faktor si AIDS-IGFP ini ternyata terus menjadi kontributor utama dalam beban masalah penyakit kesehatan global. Nah, bisa dikatakan seperti itu kenapa? Karena setiap tahun dari si AIDS-IGFP ini menyebabkan lebih dari 1 miliar infeksi dan juga 1 juta kematian menyumbang, jadi si penyakit itu menyumbang 1 juta kematian dan juga sekitar 17 persen kehilangan nyawa. Nah, selain itu juga ada penyakit dan ketacatan secara kesehatan global. Lalu, peran perubahan iklimnya ini apa? Nah, di sini kondisi iklim itu seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan itu ternyata punya andil besar untuk mempengaruhi kemunculan dan kefabilitas terlur. Serta bisa dibilang ukuran-ukuran dan umur nyamuk dewasa serta penyebarannya itu masih ada peran dari si perubahan iklim ini. Nah, juga ada faktor resiko. Selain perubahan iklim ini, ternyata si faktor ini itu berpengaruh banget. Kayak misalkan perpindahan antara kota gitu. Bisa dibilang kayak urbanisasi, migrasi, dan perjalanan-perjalanan, travel-travel gitu lah. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa di next? Nah, di sini ada juga tujuan dan hipotesis yang kami temukan sama teman-teman kelompok dari hasil diskusi yang sudah kita diskusikan. Nah, jadi di sini ada tujuan dan hipotesisnya. Jadi tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk merancang, mengembangkan, memvalidasi model fenologi yang bisa menggabungkan perkembangan setiap kehidupan si NAMO-IGS-IGFT dan menerapkannya untuk mengeksplorasi perubahan insentitas LCC untuk si faktor ini sebagai respon terhadap perubahan iklim secara masa lalu dan diproyekskan secara ke depan dengan skala yang global. Lalu, untuk hipotesis penelitannya atau peraduganya, ternyata itu bisa dilihat terdapat hubungan antara peningkatan si potensi faktor IGS-IGFT dengan curah hujan yang bisa dibilang cukup signifikan dan ketersediaan si inang manusia ini ada peningkatan juga. dihitung dalam LCC dari waktu sejak tahun 960 yang awalnya diamati sampai dilihat juga dari garis lintang antara 40 derajat dan 40 derajat lintang utara dan juga 40 derajat lintang selatan. Nah, dengan kemiringan sesuai dengan tingkat perubahan, yaitu peningkatan ini tumbuh di bawah proyeksi masa depan menuju daerah tropis dan di bawah skenario emisi yang lebih tinggi dengan sakupan nilainya itu RCP-nya 8,5. Untuk metode penelitiannya sendiri, jadi di sini dalam jurnal ini banyak teman-teman, ada lima, jadi penelitian itu menggunakan banyak desain studi dalam penelitiannya dan si penulis di dalam jurnal ini itu tidak menjelaskan secara ekskrisit apa sih confuding variablenya. Nah, di sini salah satu yang kita temukan yaitu ada studi spesies, klimat data, model spektural, model analisis, dan model overview. Mungkin saya akan jelaskan secara poin-poin saja ya untuk lima hal yang ini tentang metodenya. Tidak semuanya saya jelaskan, tapi pada bulan teman-teman bisa menangkap. Jadi untuk yang pertama mengenai studi spesies, kenapa dalam metode penelitian ini menggunakan studi spesies? Yang pertama, itu karena si IGF ini kan salah satu faktor, faktor utama bahkan. Dan dalam beberapa virus penting ini menjadi perhatian kesehatan global, termasuk demam berdarah sendiri. Tapi tidak cuma demam berdarah juga sih, nanti juga bakalan ada zika, demam kumung, dan cikungunya. Nah, dari studi spesies ini, ternyata bisa mempelajari tentang si faktor tersebut, di mana dari pembelajaran ini bisa dilihat, perubahan iklim dapat mempengaruhi perkembangan dari si IGF-IJF, sehingga bisa terjadi resiko penyakit. Dan si faktor si IGF-IJF ini salah satu spesies ideal untuk mengeksplorasi model fenologi, karena datanya bisa dibilang sesuai, dan literatur yang tersedia juga secara luas. Lalu kita lanjut ke yang bagian dua tentang klimets data. Nah, klimets data ini apa? Di dalam jurnalnya itu, Robok menemukan bahwasannya klimets data ini. Dalam hal ini, data iklim grid diperoleh dari kumpulan data NASA Arts Exchange Global Dairy Downskelet Project, atau kalau kita sikat jadi Next GDDP. Nah, dari basis data ini, ternyata disediakan data-data tentang curah hujan, suhu udara, terus tentang permukaan minimum dan maksimum harian dari tahun 1950 sampai tahun 2100. Dengan resolusi spasialnya 0,25 derajat, sesuai dengan sekitar 30 x 30 km sel jaringan di Ekuator. Nah, dari klimets data ini juga kita dapatkan secara resolusi temporal. Nah, resolusi temporalnya ini juga bentuknya harian. Dan harian yang bisa dibilang cocok juga untuk resolusi di mana nyamuk bisa berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. Dan cangkupannya itu juga global, secara luas artinya. Nah, dari resolusi spasial yang relatif tinggi ini, proyeksi perubahan iklimnya juga bisa dibilang signifikan juga. Lalu, ada juga model struktural. Model struktural ini bisa dibilang salah satu model yang bisa menggabungkan dua periode siklus hidup utama dari si nyamuk IGF ini dengan periode akuatik atau perkembangan yang belum matang dan periode udara atau perkembangan nyamuk dewasanya. Nah, dari periode akuatik ini terdiri ada empat tahap. Telur, larva, kepompong, dan si nyamuk dewasa ini. Sedangkan periode udara itu ada empat tahap juga perkawinan, pemberian makan, kehamilan, dan ovioprosisi. Mungkin kita singkat saja sih untuk model struktural ini. Kita lanjut saja untuk model analisis. Nah, model analisis itu apa? Dari sini model analisis yang kita temukan. Kenapa pakai metode analisis? Karena mengingat bahwa setiap parameter yang diturunkan dengan mengitergaskan nilai dari literatur, maka secara tidak langsung itu mengandung ketidakpastian yang melekat terkait dengannya. Misalnya jenis nyamuk, terus metodologi yang berbeda, dan sebagainya. Nah, di sini kami kelompok akhirnya melakukan, eh, dari penelitian ini melakukan salah satunya analisis sensibilitas untuk menginspirasi efek penggunaan nilai yang bisa mencakup lebih tinggi atau lebih rendah untuk setiap parameternya. Jadi kurang lebih begitu untuk model analisis dan yang terakhir, model ever review itu. Itu untuk, kenapa dipakai? Karena untuk mengembangkan, untuk mengembangkan suatu sensibilitas di lingkungan dari si nyamuk tersebut. Nah, dari penelitian tersebut, si peneliti dalam jurnal itu menggunakan metode fenologi dengan fenologi eksplisif spasial yang mana dari metode itu menggambungkan setiap tahap dari spesiasi nyamuk dengan mengikuti kerangka permodelan fenologi yang ada. Nah, dari situ juga dihitung bagaimana viabilitasnya, bagaimana tahap perkembangannya. Nah, itu perhitungannya untuk nyamuk seperti larva, pupa, dan juga untuk menentukan jumlah LCC yang berhasil atau generasi. Oke, mungkin itu aja dari yang soal studi spesies, met data, model struktural, model analisis, dan model overview yang ada. Mungkin bisa di next. Oh iya, mohon maaf, ini juga ada populasi pembelitiannya salah satunya ada di, ambil dari negara Cina, dan Cina, Eropa, dan juga Amerika Serikat. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada jumlah case. Oh iya, mohon maaf. Mungkin sudah bisa langsung dilanjut sama teman-teman yang lain. Baik, terima kasih sebelumnya, Adi. Nah, di sini ada jumlah case kontrol dari periode waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, periode ini kan dilakukan dari tahun 1950 hingga tahun 1950. Nah, di sini, di tahun 1950 bisa dilihat bahwasannya peningkatan atau invasi dari nyamuk RSI GAPT ini cuma ada di beberapa bagian saja dari peta tersebut. Tapi, di waktu pertengahan atau bisa dibilang ini waktu tengah-tengah di rentang waktu 1950 sampai tahun 2050, itu tahun 2000, adanya terjadi peningkatan di beberapa benua. Nah, salah satunya ini ada di Amerika, Cina, dan Eropa. Nah, kemudian di tahun 2050 diprediksi bahwasannya peningkatan dari jumlah nyamuk RSI GAPT ini mengandung peningkatan yang cukup pesat karena perubahan iklim tersebut. Bisa di next. Di sini ada metode penelitian, itu yang pertama adalah metode pengumpulan data. Nah, jadi penelitian ini yaitu dilakukan atau dimulai di tahun 1950 hingga tahun 2050. Nah, untuk data dari iklim grid itu diperoleh dari kumpulan data NASA Earth Exchange Global Daily Downward Scale Projection atau NEXT-GDP. Nah, basis data ini itu menyediakan curah hujan ataupun suhu udara dengan permukaan minimum dan maksimum dalam skala harian dari tahun 1950 hingga tahun 2100 dengan resolusi spasial 0,25 derajat sesuai dengan sekitar 30 x 30 km per sel jaringan di Ekuator. Nah, data ini yang nanti dikumpulkan dari NASA atau NEXT-GDP ini dihitung nih untuk setiap tahun dengan dua skenior iklim. Kemudian, garis padat mewakili prediksi LCC di bawah skenior RIO RCP 4,5 dan garis putus-putus di bawah skenior RCP 8,5. Next. Nah, kemudian yang kedua itu ada analisi data di mana model ini mengembangkan dua periode siklus hidup dari Edis Egypti. Jadi, Edis Egypti ini punya dua periode hidup. Yang pertama adalah periode akuatik dan ada periode udara. Nah, periode akuatik yang sudah dijelaskan oleh Adis sebelumnya yaitu perkembangan yang belum matang kayak larva, pupa, dan segala macam. Nah, untuk periode udara ini itu adalah perkembangan dewasa dari nyamuk ini bisa berkembang biak dan menghisap darah. Nah, keempat tahap perkembangan utama ini lalu dirumuskan ke dalam model haset pada ambang batas, suhu, dan tingkat pengembangan. Nah, selama pengembangan Edis Egypti ini hanya betina yang dipertimbangkan untuk masuk dalam penelitian. Kenapa? Karena betina ini adalah jenis kelamin dari nyamuk yang menghasilkan telur. Nah, setiap parameter penelitian ini diturunkan dengan mengintrigasikan nilai dari literatur yang mengandung ketidakpastian yang melekat terkait dengannya. Nah, misalkan kenapa tidak melekat karena metodologi yang berbeda dan sebagainya. Nah, akhirnya dalam penelitian ini dilakukanlah analisis sensitivitas untuk mengeksplorasi efek penggunaan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah untuk setiap parameter yang ada dalam penelitian yang dilakukan pada penelitian di jurnal ini. Next. Kemudian juga di sini ada hasil penelitian di mana hasil penelitian dalam jurnal yang kami bahas ini peneliti ini mengelakukan validasi model pada dua tingkat di suatu skala global dari kumpulan data titik-titik kejadian dan skala lokal menggunakan kumpulan data dari banyaknya atau perkembangan yang tersebut. Nah, hasil menunjukkan bahwa model yang didapat secara luas memproduksi distribusi dari EDES-EGP secara global. Nah, secara keseluruhan intensitas dari LCC ini untuk titik pengah yaitu adalah di tahun 2000 sebagaimana didefinisikan bahwasannya dari tahun 1959 sampai 2050 itu titik tengahnya tahun 2000 sangat berkorelasi dengan distribusi geografis global EDES-EGP dengan sebagian besar yaitu sebesar 99,9% dengan catatan terjadian jatuh di lokasi dengan LCC. Next. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rakan saya oleh rakan saya silahkan. Selanjutnya di sini ada hasil utama dan generalisasi dan hasil utamanya itu secara keseluruhan intensitas LCC untuk titik tengah deret waktu tahun 2000 sebagaimana didefinisikan oleh rata-rata tahun 2000 sampai 2004 sangat berkorelasi dengan distribusi geografis global EDES-EGP dengan sebagian besar 99,9% catatan kejadian jatuh di lokasi dengan LCC. Dan sini ada generalisasi dapat digeneralisasikan karena penelitian ini dilakukan secara global serta faktor risiko ada di setiap wilayah yang ada di bumi. Next. Selanjutnya di sini ada kelemahan dan kelebihan dan kekurangannya. Di sini kelebihan penelitian peneliti ini meringkas hasil dalam kategoris garis lintang 0 sampai 10 10 sampai 20 20 sampai 30 dan 40 sampai 30 sampai 40 garis lintang utara dan selatan untuk memfasilitasi dari interpretasi kasus. Nah penelitian ini juga menggunakan tes trend candle musiman dan estimasi kemiringan sen yang diimplementasikan dengan paket NVStats di air untuk mengevaluasi dan membandingkan trend jangka panjang melintas periode serta garis lintang yang memperhitungkan musim. Kelemahan penelitiannya yaitu pengamatan ini menunjukkan bahwa model yang digunakan terlalu konservatif dalam mengidentifikasi tambang pendirian di beberapa daerah. Next. Selanjutnya disini ada kelebihan dan keterbatasannya yaitu hubungan exposure dan outcome yang penelitian ini dalam jurnal tidak menjelaskan tentang hubungan exposure dengan outcome dari perubahan iklim terhadap AEGP namun penelitian ini lebih menjelaskan terkait peran perubahan iklim dalam mendukung perkembangan nyamuk atau faktor resiko selain perubahan iklim seperti urbanisasi migrasi dan perjalanan. Lalu disini ada bias penelitian dan confounding penelitian ini tidak menyebutkan anehnya bias dalam penelitian lalu mengenai confounding penelitian peneliti tidak menjelaskan di dalam artikel bagaimana mengontrol confounding variable secara mendetail eksplisit confounding potensialnya lalu lalu ada saran-saran untuk penelitian saran pertama yaitu penelitian ini setidaknya kedepannya bisa lebih menjelaskan tentang hubungan exposure dengan outcome dari perubahan iklim terhadap AEGPT lalu saran kedua peneliti bisa lebih menjelaskan bagaimana cara untuk mengontrol confounding variable selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya disini ada keangka konsep dari penelitian dalam jurnal upgrading inflation potential of disease factor ADES AEGPT under climate change dimana dilihat dari independent faktor resikonya itu ada perubahan iklim suhu udara curah hujan yang tinggi dan kelembapan dan untuk yang dependennya itu hal yang dapat mempercepat invansi invansi faktor terhadap pajanan penyakit AIDS AEGPT next disini ada penelitian dimana abstrak dari penelitian ini sudah ditulis dengan jelas dan sudah cukup mencakup komponen penulisan jurnal karena pada bagian abstrak diawali dengan pendahuluan metode hasil pembahasan dan akhir dan diakhiri dengan kesimpulan untuk pendahulannya ini juga di latar belakangnya sudah dituliskan pada peneliti sudah cukup jelas terkait latar belakang dari 5W plus 1H lalu ada metode dan hasil penelitian dimana metode dalam penulisan jurnal ini juga sudah dipaparkan secara tersusun rapi dan dijelaskan dengan rugas seperti studi spesiesnya dan sensitivity analisisnya serta dalam penyajian data hasil juga disajikan dalam penelitian dalam bentuk peta LCC nyamuk next lalu disini ada tinjauan pustaka terkait nyamuk Aedes Agepti dimana Aedes Agepti ini merupakan spesies nyamuk tropis dan subtropis yang sering dijumpai luas di belahan dunia dan juga di Asia Tenggara Dengue juga merupakan penyakit utama di wilayah yang agak kering salah satunya itu India Aedes Agepti juga merupakan faktor perkotaan dan populasinya secara khas berfluktuasi bersama air hujan dan kebiasaan penyimpanan air Aedes Agepti juga menjadi nyamuk atau faktor yang paling sering atau paling banyak ditemukan sebagai penyimpat penyakit nyamuk ini juga bisa membawa virus setelah menghisap darah orang yang telah terinfeksi dimana masa intubasi nyamuk selama 8-10 hari lalu disini ada lagi nyamuk Aedes Agepti dimana nyamuk Aedes ini berukuran lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata nyamuk lain dan memiliki warna hitam dengan bintik-bintik putih pada bagian badan dan kaki nyamuk nyamuk Aedes Agepti ini juga berwarna hitam kecoklatan bercorak putih pada bagian kepala torak abdomen dan kaki dari morphologi nyamuk Aedes Agepti ini ada nyamuk jantan dan juga ada nyamuk betina dimana pada nyamuk jantannya ini lebih mulutnya itu lebih lemah sehingga tidak mampu menembus kulit manusia dan tergolong lebih menyukai cairan tubuh dan nyamuk jantan juga punya antena tipe lumus lalu ada nyamuk betina itu alat mulutnya dimana mulutnya bertipe penusuk penghisap dan termasuk lebih menyukai manusia dan mempunyai antena tipe pilos lalu disini ada siklus hidup nyamuk Aedes Agepti dimana dia mengalami metamorfosis sempurna yaitu dari telur larva pupa dan nyamuk dewasa dimana stadium telur larva dan pupa ini hidup di dalam air sedangkan stadium dewasa hidup ini di luar air pada umumnya telur akan menetas menjadi jentik atau larva dalam waktu kurang lebih dua hari setelah telur terendam air telur dapat bertahan hingga kurang lebih dua sampai tiga bulan apabila tidak terendam air dan apabila musim penghujan maka telur akan terendam kembali dan akan menetas menjadi jentik larva untuk stadium jentiknya atau larva biasanya berlangsung antara lima sampai lima hari dalam keadaan normal berlangsung sembilan sampai sepuluh hari selanjutnya untuk stadium stadium pupa berlangsung hari kemudian selanjutnya menjadi dewasa dan melanjutkan siklus berikutnya dalam susunan yang optimal perkembangan dari telur menjadi dewasa menurunkan waktu sedikit sembilan hari next langsung ke slide 23 aja ya ini skip aja yang sebelum sebelumnya slide 23 ini kan bagian ini kan sebagai ini ya sebagai conclusion ya ringkasan dari materi yang di atas jadi tidak perlu dijelaskan mendetail cukup ini aja dijelaskan satu slide jadi jelasin yang ini aja ya pak iya langsung aja ya baik mungkin disini ada unsur-unsur pada iklim yaitu ada suhu udara curah hujan tinggi kelembaban dan angin yang kencang suhu udara dapat diartikan yang pertama disini ada suhu udara yang dapat diartikan sebagai derajat panas atau dingin yang diukur berdasarkan skala tertentu dengan menggunakan termometer suhu udara tertinggi di muka bumi adalah di daerah tropis atau sekitar ekuator dan makin kekutuk makin dingin ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya suhu udara suatu daerah yaitu lama penyinaran matahari sudut datang sinar matahari dari permukaan bumi yang banyak sedikitnya awan perbedaan letak lintang nyamuk egeti ini dapat bertahan hidup pada suhu rendah yaitu 10 derajat celcius metabolisme nyamuk dapat menurun dan berhenti dikarenakan suhunya turun di bawah suhu kritis 4,5 derajat celcius nyamuk dapat mengalami perubahan misalnya terhambatnya proses-proses fisiologis pada suhu tinggi lebih dari 35 derajat celcius nah perubahan iklim dapat mempengaruhi kenaikan suhu udara dan dapat menyebabkan masa inkubasi nyamuk semakin pendek nah dampaknya ini nyamuk akan berkembang biak lebih cepat kemudian ada angin yang kencang nah angin adalah udara yang bergerak ada 3 hal penting yang menyangkut sifat angin yaitu kekuatan angin arah angin dan kecepatan angin nah angin ini dapat berpengaruh pada penerbangan dan penyebaran nyamuk nah bila kecepatan angin 11-14 per detik atau 25-31 mil per jam akan menghambat penerbangan nyamuk nah kecepatan angin ini pada saat matahari terbit dan tenggelam yang merupakan saat terbang nyamuk kedalaman atau keluar rumah adalah salah satu faktor yang ikut menentukan jumlah kontak antara manusia dan nyamuk nah untuk jarak terbang nyamuk dapat diperpanjang atau diperpendek itu tergantung arah angin kemudian untuk kelembaban udara dapat menentukan daya hidup nyamuk Aedes aegypti maksudnya yaitu menentukan daya tahan trece yang merupakan alat penafasan nyamuk Aedes aegypti angka kelembaban di Indonesia bisa mencapai 85% Indonesia merupakan negara kepulauan yang lautnya lebih luas daripada daratan sehingga udara lebih banyak mengandung air rata-rata kelembaban untuk pertumbuhan nyamuk adalah sekitar 65-90% kemudian untuk curah hujan yang tinggi curah hujan itu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu nah curah hujan dapat mempengaruhi kehidupan nyamuk dengan dua cara yaitu menyebabkan naiknya kelembaban udara dan menambah tempat dan perindukan setiap satu milimeter curah hujan mendambah kepadatan nyamuk satu ekor akan tetapi apabila curah hujan dalam seminggu sebesar 140 milimeter maka larva akan hanyut dan mati akan hanyut dan mati nah untuk perubahan iklim ini menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti faktor bondisi seperti malaria demam berdarah denju dan filariasis nah demam berdarah ini salah satunya disebabkan oleh nyamuk aides aegypti hal ini dikarenakan pada musim penghujanan suhu bumi meningkatkan untuk meningkat untuk itu dapat terjadi peningkatan terhadap jumlah kasus oke maksudnya cukup ya cukup cukup ini terlalu panjang ya karena ketika nanti presentasi untuk skripsi itu gak boleh kita panjang-panjang seperti ini jadi dilatih untuk memindahkan yang poin-poinnya aja jadi ini namanya kan powerpoint ya bukan power paragraph ya nama aplikasinya jadi tolong nanti teman-teman mungkin untuk ke depan ya membuat powerpointnya itu singkat-singkat aja karena semakin banyak teks yang tertampil di dalam slide itu akan menggoda kita untuk membacakannya ya jadi saya rasa ini harus di apa namanya harus diperbaiki ya dalam artian bahwa ketika misalnya dosen itu menyampaikan maksimal 20 menit ya maksimal 20 menit jangan lebih dari itu karena lebih dari itu nanti itu akan mengubah apa ya mempengaruhi mood ya mempengaruhi mood dari dosen dan sering saya sering hadir di acara-acara apa namanya seminar mahasiswa jadi ada dosen yang akhirnya jadi mood jadi ini apa namanya terpengaruh ya karena terlalu lama bahkan ada yang sampai lebih dari setengah jam gitu jadi mungkin ini latihan aja ya gak apa-apa untuk sekarang ini kan ini latihan tapi untuk ke depan mungkin bisa diminimalisir ya apa namanya teksnya jangan terlalu banyak pointers aja jadi biarkan nanti diskusinya itu nanti ditanya jawab jadi tidak perlu kelompok presentan atau siapapun itu yang presentasi untuk menyampaikan semuanya karena nanti ada sesi tanya jawab kemudian juga masukkan ya terkait dengan slide mungkin kurangi gambar-gambar yang tidak perlu ya yang tidak ada hubungannya tadi saya lihat ada gorilla kemudian ada apa namanya ada gambar-gambar yang pengkorak yang mungkin tidak ada kaitannya sama materi kalau bisa dihilangkan saja jadi gunakan gambar-gambar yang memang mendukung narasi jadi kalau misalnya ada bagan silahkan dipakai kalau misalnya ada siklus siklus hidup nyamuk misalnya gitu mau ditampilkan silahkan artinya gambar-gambar yang mendukung terhadap peparan jadi karena nanti dengan begini nanti pecah ya pecah konsentrasi jadi terlalu banyak gambar itu tidak bagus terlalu sedikit gambar juga tidak bagus jadi memang butuh seperti contoh yang kemarin yang pernah kita share itu itu kan tidak terlalu banyak gambarnya gambar itu hanya untuk mendukung teks ya jadi tidak perlu terlalu banyak dan untuk hal-hal yang sifatnya apa namanya penjelasan panjang itu bisa dengan dengan pointers ya dan nanti diskusi lebih lamanya nanti ditanya jawab mungkin itu ya kira-kira ya sebenarnya ini udah bagus ya maksudnya mungkin over kreatif ya jadi terlalu kreatif ya nanti karena apa ya karena sidang skripsi ya seminar hasil atau seminar proposal itu kan formal ya jadi kita harus menggunakan template yang biasa digunakan oleh universitas atau fakultas sehingga template-template yang misalnya terlalu banyak gambar ya yang tidak ada kaitannya sama materi sebaiknya sih dihindari ya karena itu nanti akan mengganggu konsentrasi dari audiens sebenarnya ini apa sih gitu ya jadi bukannya tidak boleh bikin menarang gambar ya boleh aja gitu ya tapi kita harus bisa mengerem kreatifitas kita jangan sampai kita menampilkan sesuatu yang terlalu jauh gitu ya dari materinya mungkin itu ya masukkan dari saya tapi sebenarnya secara umum ini udah bagus ya udah bagus cuman mungkin apa namanya banyak gambar-gambar sih ya cuman terlalu banyak akhirnya menjadi tidak bagus juga kan begitu jadi teman-teman mungkin bisa di apa namanya di rem gitu ya kreatifitasnya sebenarnya ini bagus ya cuman mungkin bisa disesuaikan lah ya ilustrasi dengan narasinya supaya tidak terlalu menyimpang terlalu jauh mungkin itu ya masukkan dari saya secara umum sih sudah bagus ya cuman mungkin perlu di apa namanya dimodifikasi sedikit-sedikit ya supaya nanti ketika presentasi seminar proposal itu bisa to the point ya supaya lebih bisa lebih bagus lagi gitu oke silahkan sudah masuk nih kayaknya pertanyaan-pertanyaan ya boleh silahkan langsung pertanyaan oke baik sebelumnya terima kasih Bapak saya selaku moderator mewakili teman-teman juga terima kasih atas adepan dan sarannya dan mungkin kita langsung langsung tanya-jawab ya Pak dan kebetulan juga disini sudah banyak juga masuk pertanyaan-pertanyaan kepada kelompok kami mungkin bisa langsung dijawab saja untuk teman-teman kelompok untuk yang ingin menjawab secara langsung dipertirakan oke disini saya akan menjawab pertanyaan dari Winalda Winalda bertanya bagaimana cara mendeteksi dini bahwa kita sudah berkena gigitan nyamuk Aedes aegypti nah tanda gigitan nyamuk dari Aedes aegypti ini gak muncul langsung gitu aja jadi melainkan dalam 5 hari setelah gigit nyamuk nah gejala fisiknya itu berupa demam sakit kepala ngeri diskujur tubuh dan pegal lino di daerah persendian lalu kalau misalnya pada kulitnya ini tandanya bisa muncul berupa ruang merah yang muncul di area dada lalu menjelar ke tangan selain luang merah muncul bintik merah bekas gigitan nyamuk yang berubah menjadi kehitaman lalu di area tangan dan punggung kaki nah untuk mengurangi resiko gigitan Aedes aegypti ini harus melakukan 3M yaitu menutup rapat tempat penyimpanan air menguras bak penampungan air dan mengubur barang bekas begitu apakah sudah terjawab iya sama-sama oke baik saya akan jawab pertanyaan dari Nisrina tentang apakah kayak populasi dipenitian itu kan di Cina Amerika dan Eropa nah apakah di dalam jurnal dijelaskan perbedaan hasil penitian di setiap wilayah populasi yang diteliti tersebut jadi dijelaskan nih kenapa dijelaskan jadi di dalam jurnal tersebut pembahasannya di Cina itu hanya ada sedikit perubahan pada LCC atau pada perkemumiakan nyamuk dari telur ke nyamuk dewasa dimana LCC yang ada di Cina itu yang dokon pada tahun 1950 sampai tahun 2000 itu cenderung sedikit nih dengan garis kontur yang sesuai melebar pada yaitu sebesar 1,58 km per tahun sebesar 95% kemudian di Amerika Utara juga ekspansi atau perkembangan dari nyamuk EDES-Egypti ini meningkat secara bertahap dimana sebesar 2,12 sampai 2,46 km per tahun ke arah utara dari area yang telah diprediksi dengan tentang waktu penelitian dari tahun 1950 hingga tahun 2000 nah sementara EDES-Egypti nyamuk EDES-Egypti ini sebenarnya itu juga sudah ada di Amerika Tenggara dimana hasil prediksi penelitian ini juga diperkirakan akan cocok pada prediksi untuk tahun 2020 sedangkan untuk di Eropa sendiri kesesuaian dari keseluruhan penkembangan penelitian ini tetap rendah dimana margin dari prediksi peningkatan nyamuk ini melintasi Semenanjung Liberia Italia dan Yunani yang diperkirakan akan mencapai lebih dari 10 LCC per tahun dari tahun 2030 khususnya dengan red RCP 8,5 jadi untuk daerah-daerah yang diprediksi mencapai perkembangan nyamuk keseminyak itu untuk segera menungkukan pencegahan agar perkembangan nyamuk ini tidak terjadi cara menungkuk seperti itu Miss Rina apakah cukup menjawab sudah terjawab terima kasih banyak baik saya izin menjawab pertanyaan dari si Fatiara Nabila dari kelompok apa yang dimaksud dengan model penelitian tersebut yang digunakan terlalu konservatif dalam mengidentifikasi ambang pendidian di beberapa daerah jawabannya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model peneliti mungkin terlalu konservatif dalam mengidentifikasi ambang pendidian di beberapa daerah nah misalnya ini setidaknya satu LCC diprediksi secara luas di seluruh wilayah ini pada awal daerat waktu di tahun 1950 nah secara teoritis memungkinkan pertumbuhan populasi pada waktu waktu tertentu dalam setahun jelas bahwa wilayah ini tidak akan mencapai LCC lebih dari 10 sampai pemanasan yang signifikan telah terjadi apakah sudah terjawab sih Pak sudah terima kasih saya saya izin menjawab pertanyaan dari Adinda Nurfadia bagaimana cara mencegah perkembang biakan nyamuk Aedes aegypti ini pada saat terjadinya perubahan iklim ini dapat dilakukan dengan cara pemberantasannya sarang nyamuk dengan cara 3M plus dimana yang satunya itu menguras adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi ember tempat penampungan air minum dan lain sebagainya yang kedua menutup yaitu terapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum kendi toren air dan sebagainya lalu yang ketiga memanfaatkan kembali atau mendaur ulang darang bekas yang memiliki potensi untuk menjadi tempat perkembang biakan nyamuk penularan demam berdarah nah ada pun yang dimaksud dengan plusnya itu adalah sebagai bentuk kegiatan pencegahan lainnya seperti menampurkan mubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan tempat misalnya itu ketoren tempat penampungan air hujan dan lain sebagainya lalu yang kedua menggunakan kelambu saat tidur yang ketiga memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk yang keempat menanam tanaman pengungsir nyamuk yang terakhir menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang bisa menjadi tempat istirahat nyamuk dan lain sebagainya bagaimana kak Dia terima kasih oke yang terakhir dari saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Fajri untuk pertanyaannya itu tadi kan disini ada lima metode penelitian yang dilaksan kira-kira kira-kira ini metode penelitian apa yang paling mudah digunakan untuk penelitian tersebut nah disini kalau menurut saya sendiri saya sedikit menjelaskan bahwasannya yang tadi kan kebetulan juga itu poin itu yang saya jelaskan juga ya jadi ada lima metode tadi ada study species model overview model struktur dan model sensitive analysis dan yang terakhir tentang climate data kalau bagi saya untuk yang paling mudah adalah study species kenapa? karena dari study species ini hanya mempelajari atau mencangkup tentang ya species yang mau diteliti contohnya yang kalau di dalam presentasi tadi kita itu kan tentang IJS IGFT maka secara tidak langsung contohnya itu ya berarti kita kalau misalkan pakai metode study species secara langsung kita langsung mempelajari tentang si si IJS IGFT ini jadi cukup mempelajari itu aja jadi menurutnya itu mudah dan yang kedua mungkin metode climate data ya jadi data itu nanti cuma ngambil dari kumpulan data terus habis itu basis data ini cukup diambil jatuhnya kayak data spundir jadi ngambil dari kalau di contoh ini kan ngambil dari NASA Ad Exchange Global Daily Download Projection atau Next GDDP jadi cukup diambil itu aja jadi pas udah kita ambil itu langsung ke ketahuan oh jadi ini jumlah data curah hujan secara signifikannya seperti apa permukaan linear dan seperti apa terus juga ini juga lengkap juga jadi kalau di tinggal ngambil kalau kita ngambil data ini jadi kalau misalkan di hasil yang diskusi kami ini jurnal ini itu dijelasin kalau misalkan dari climate data ini yang diambil dari Next GDDP ini bisa langsung ketahuan suhu udaranya seperti apa terus permukaannya minimum dan maksimumnya dan itu dihitung dari tahun 1950 sampai 2100 mungkin itu aja ini ada sanggahan lain untuk penjelasan dari saya baik sudah selesai ya semuanya Alhamdulillah mungkin itu ya masukan dari saya terkait dengan hari ini sudah bagus semuanya sudah bagus ya apa namanya materi yang disampaikan juga sangat lengkap ya dari saya juga sudah baca materi apa namanya ini ya apa namanya telah dokumen telah ini juga sudah bagus ya sangat lengkap ini jadi wah ini data pustakanya banyak juga ya untuk kelompok 5 ini ya jadi terima kasih banyak kepada kelompok presentan ya kelompok 5 yang sudah mempresentasikan materinya sangat bagus sekali ya mungkin sekedar sekedar itu aja masukan-masukan ya teknis ya pakai dengan apa presentasi ya bagaimana menyusun materi yang singkat padat jelas ya nanti sebenarnya nanti lebih kepentingannya nanti untuk nanti kepentingannya nanti untuk apa untuk nanti persiapan untuk seminar proposal dan untuk skripsi ya gitu jadi itu aja terima kasih kepada kelompok 5 terima kasih kepada kelompok 3 ya yang sudah melakukan pembahasan yang begitu baik sekali ya kita upload dulu untuk kelompok 5 dan kelompok 3 dan kita juga berikan upload ya untuk kelompok yang presentasi hari ini tidak mudah ya untuk menjadi presentasi yang pertama tentu ini menjadi benchmark ya untuk kelompok-kelompok yang akan presentasi pada minggu depan supaya lebih baik lagi mungkin itu aja dari saya ada pertanyaan ya kalau misalnya nggak ada saya cukup sampai disini ya terima kasih banyak kelompok 5 dan kelompok-kelompok yang presentasi pada hari ini melaksin juga kepada kelompok oponen yang sudah membahas sangat-sangat baik ya jadi disini kita mudah-mudahan dapat manfaat ya dari sharing kita pada hari ini kemudian juga terlebih nanti untuk persiapan di dalam kita nanti menyusun proposal tesis eh proposal tesis proposal skripsi ya proposal skripsi supaya nanti bisa lebih baik lagi juga di penyusunannya jadi dari saya terima kasih mohon maaf kalau misalnya ada salah penyampaian dari saya ya dan juga kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan kita tutup ya materi hari ini Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati